Intro Perubahan iklim menjadi isu yang riu diperbincangkan saat ini Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim nyata adanya Bencana hidrometeorologi yang semakin intens adalah buktinya Persoalan ini bukan hanya sekedar isu lingkungan Tetapi isu pembangunan secara keseluruhan Untuk itu, komitmen bersama dan kolaborasi diperlukan dalam mewujudkan solusi Kalau dari sisi budget tagging kita, kita hanya bisa mengandalkan sekitar 34% Artinya, komitmen pemerintah itu untuk bisa menunakan CO2 tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah dan dengan APBN Artinya, dia harus ada koalisi atau kolaborasi dengan sektor-sektor non-pemerintah Terutama private sector Even di dalam pemerintah juga tidak hanya menteri lingkungan dan menteri keuangan Tapi menteri-menteri terkait sengah dan pemerintah daerah Itu perlu dilakukan Jadi memang ini merupakan suatu effort bersama dari Indonesia Untuk bisa meningkatkan apa yang disebut dari komitmen menjadi suatu credible program Dan credible activity atau policy dan program Dan itu membutuhkan resources dari berbagai pihak Untuk menangani isu ini, pemerintah menggagas pembangunan rendah karbon atau PRK Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara pembangunan ekonomi serta upaya mengurangi kerusakan lingkungan Salah satu contoh konkret dari implementasi PRK adalah Blitung Mangrove Park atau BMP Selain sebagai bentuk restorasi mangrove yang menghasilkan blue carbon BMP juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar Kita hanya memberikan insentif sedikit saja kepada masyarakat Untuk mengelola lahan, itu adalah lahan bekas tambang timah Masyarakat yang tinggal di sana tentunya masyarakat yang menengah ke bawah Jadi mereka menangani mangrove Di situ tadinya mangrovenya lumayan, kemudian hancur ditanam kembali Mangrovenya menjadi ekowisata Alhamdulillah sekarang hampir sekitar 50 hektare wilayahnya Dan itu jadi tempat wisata Dan masyarakatnya nambah penghasilan hampir kelompoknya itu 50-60 juta rupiah per bulan Bahkan kalau lebaran mereka cerita bisa hampir 2.000 orang yang datang ke Blitung Mangrove Park itu Dan di satu sisi insentif yang sedikit tadi, ini 2 miliar kita kasih di sana Tapi itu mereka bisa mengenerate investasi masuk Yang tadinya jalannya masuk ke sana susah banget, tanah liat dan sebagainya Sekarang sudah hot mix, BU langsung masuk kembang Banyak sekali sekarang investor-investor baru termasuk juga kontribusi-kontribusi dari perusahaan-perusahaan Yang akhirnya ya Blitung Mangrove Park itu jadi, jadi salah satu ikon di Blitung Sebagai negara yang memiliki hutan luas dan beragam Indonesia memiliki potensi yang menarik dari sisi ekspor karbon Indonesia ini luar biasa banget gitu kan Kemarin Elon Musk tempat ngetweet ya Aduh kalau ada orang yang bisa nemuin teknologi untuk menyerap karbon Saya invest 1 bilion Terus ada orang yang kayak kotweet Siapa yang invest hutan ya gitu Karena teknologi buat menyerap karbon itu udah ada Jadi Indonesia punya keunikan dan keistimewaan Sebenarnya sebagian negara yang hutannya sangat luas gitu Utamanya hutan alam, hutan-hutan primer yang masih belum tersentuh Yang masih pristine, yang harus dijaga Itu sekarang pertanyaannya, gimana caranya mungkin kemenerian keuangan Dan ngeliat dari instrumen ekonomi juga gitu Bisa memanfaatkan instrumen-instrumen fiskalnya Untuk juga ke arah mengkip hutan gitu Karena sebenarnya orang tuh, negara-negara lain kan mikir mahal-mahal Oh, investasi teknologi apa supaya industrinya harus lebih efisien emisi kah Atau seperti apa gitu Sedangkan Indonesia tuh tugasnya bener-bener segampang Gak usah dibuka hutannya Itu aja udah nyerap banyak banget Pengendalian perubahan iklim Membutuhkan dukungan semua pihak Tanggung jawab kita bersama Sebagai penghuni bumi Untuk menjaganya tetap lestari Selamatkan masa depan bumi Selamatkan masa depan peradaban manusia Ketentuan acara coaching klinik dalam rangka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 Peserta menggunakan dress code bebas rapi Peserta menggunakan username dengan format unit kerja underscores nama Peserta memastikan mikrofon selalu dalam kondisi mute dan kamera selalu aktif Materi narasumber, virtual background, tautan sertifikat, dan daftar hadir dapat diakses melalui link3slicecoaching.klinik Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui slido di link3slicecoaching.klinik Raise hand maupun melalui fitur chat zoom Syarat untuk mendapatkan e-sertifikat Peserta harus hadir sepanjang acara Mengisi daftar hadir dan juga menjawab kata kunci dalam daftar hadir Sertifikat dapat diunduh 7 hari setelah selesai acara Pandemi COVID-19 memberi dampak luar biasa bagi sebagian dari kita Pengurangan jam kerja atau bahkan dirumahkan Berkurangnya pendapatan atau bahkan hilang Agar tak makin terpuruk, mereka butuh perlindungan sosial Program Perlindungan Sosial bukan program baru di APBN Program Keluarga Harapan atau PKH telah ada sejak 2007 Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Kartu Sembako merupakan evolusi dari program bantuan pangan non-tunai Yang sudah ada sejak 2015 Jauh sebelum itu, Indonesia pernah memiliki program operasi pasar khusus beras Sebagai upaya perlindungan sosial di bidang pangan Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp495 triliun untuk perlindungan sosial Sebagian merupakan program reguler yang telah berjalan sebelumnya Dan sebagian lainnya merupakan program baru Cakupan penerima manfaatnya menjangkau hampir 60% penduduk Pemerintah sosial yang kita taruh dalam rangka PEM 2020 Itu membuat APBN itu bekerja maksimal menangani COVID-19 APBNnya kerja maksimal Apa itu artinya APBN kerja maksimal? Artinya kita itu betul-betul melihat seluruh kelompok yang memerlukan perlindungan sosial Dan kita cover Nah ini adalah seluruh upaya ikhtiar yang kita lakukan Supaya kelompok masyarakat itu dengan perlindungan sosial itu dia terbang Tetap dapat income yang ajak Sehingga dengan tetap dapat income itu tingkat kemiskinan tidak turun Dan kemudian konsumsi juga bisa terus berjaga Ini yang tadi saya bilang bahwa APBNnya bekerja maksimal Melalui APBN Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adil Dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia sejak awal berdirinya Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum APBN akan senantiasa memberikan perlindungan sosial Terutama bagi mereka yang rentan Tren positif pemulihan ekonomi terus berlanjut Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 Mencapai minus 0,74 persen year on year Kontraksi ini jauh menipis dibanding kuartal 4 2020 Yang sebesar minus 2,19 persen Kinerja industri pengolahan Indonesia semakin ekspansif Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia Maret 2021 berada di level 53,2 Tertinggi dalam kurun 10 tahun terakhir Sektor perdagangan juga menunjukkan tren perbaikan di kuartal 1 2021 Tumbuh minus 1,23 persen Jauh lebih baik dari kuartal sebelumnya yang sebesar minus 3,64 persen Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi per Maret 2021 Membaik di angka 93,4 Mobilitas di tempat belanja pun naik menjadi 1,8 persen Dari minus 5,8 persen pada bulan sebelumnya Penguatan beragam indikator ini Didorong kerja keras APBN Dalam menstimulus aktivitas ekonomi Melalui intensifnya penanganan pandemi Vaksinasi nasional Serta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2021 Tumbuh signifikan sebesar 15,6 persen Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Diharapkan terus terjaga Program perlindungan sosial Masih digulirkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat miskin dan rentan Sementara kepercayaan diri masyarakat ekonomi menengah atas juga terus didorong Untuk kembali berbelanja Jadi yang lebih baik dan lebih sustainable itu adalah memang mempush berbagai kecepatan kerja Yang cocok untuk kalangan menengah ke bawah ini untuk mereka bisa bekerja terus dapat uang Jadi kalau mereka dapat pekerjaan Apalagi kalau pekerjaannya cukup stabil gitu ya Nah ini yang akan bisa mendorong daya beli mereka secara berkelanjutan Pemulihan ekonomi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan Didukung berbagai program termasuk Kartu Prakerja dan Program Padat Karya Hingga Februari 2021, tingkat pengangguran turun menjadi 6,26 persen Dari 7,07 persen pada Agustus 2020 Ekonomi Indonesia diprediksi melonjak dan tumbuh positif pada kuartal 2 2021 Seiring tren pertumbuhan yang terus membaik Saya perkirakan sih di kisaran 4 persen di kuartal kedua Jadi cukup jauh dibandingkan kuartal pertama yang minus 0,74 ya Langsung naik 4 persen Jadi konsumsi rumah tangganya ini yang akan mendorong pertumbuhan sampai 4 persen itu terutama Yang artinya sudah lebih baik lagi dibandingkan kuartal 1 Investasi juga lebih baik dibandingkan kuartal 1 Nah jadi saya rasa tetap kuncinya yang pertama adalah harus lebih konsisten memang untuk menjaga penyebaran wabahnya Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap itu Jaga prokos itu juga tidak kalah penting dibandingkan dengan vaksinasi Oke vaksinasi is a game changer kalau begitu herd immunity-nya tercapai Tapi sebelum herd immunity tercapai Nah ini perlu hati-hati nih Kembali ini kan gak bisa pemerintah saja Masyarakatnya sendiri harus disiplin Nah disini menurut saya Di dalam hal untuk memilah antara yang saya sama terpapar itu kan memang harus ada testingnya Nah testingnya ini yang menurut saya harus diperbesar Diperbesar caranya gimana Saya lihat kita sudah punya BNM Itu sebenarnya sudah cukup menarik ya Karena harganya juga murah Nah itu yang harus diperluas gitu Diperluas Tentunya juga di edukasi masyarakatnya tentang protokol yang ketat ya Yaitu pakai maskernya juga harus beneran dilakukan Nah kalau kita bisa melakukan itu secara masif gitu ya Itu menurut saya ekonomi kita bisa bergerak Mari bersama menjaga penguatan pemulihan ekonomi ini Tetap konsisten dan disiplin menerapkan 5M Untuk menekan penyebaran COVID-19 Kesehatan pulih Ekonomi bangkit Indonesia Bisa Ketentuan acara coaching klinik dalam rangka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 Peserta menggunakan dress code bebas rapi Peserta menggunakan username dengan format unit kerja underscores nama Peserta memastikan mikrofon selalu dalam kondisi mute dan kamera selalu aktif Materi narasumber, virtual background, tautan sertifikat, dan daftar hadir dapat diakses melalui link 3slicecoaching.clinic Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui slido di link 3slicecoaching.clinic, raise hand, maupun melalui fitur chat zoom Syarat untuk mendapatkan e-sertifikat Peserta harus hadir sepanjang acara Mengisi daftar hadir dan juga menjawab kata kunci dalam daftar hadir Sertifikat dapat diunduh 7 hari setelah selesai acara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sertifikat dapat diunduh 6 hari setengah acara Jadi seperti halnya daerah-daerah lain Kami melakukan refocusing untuk bahan sosial Karena kan teorinya ekonomi itu kan ada 4 pilar Pilar pertama adalah daya beli masyarakat Pilar kedua adalah ekspor Pilar ketiga investasi Pilar tempat belanja pemerintah Karena PSBB, karena pembatasan macam-macam Maka terjadi penurunan daya beli dan penurunan demand Kira-kira begini Akibatnya produksi tidak banyak dilakukan PHK juga naik Oleh karena itu kita melihat salah satu cara paling cepat Dalam bantuan sosial Terima kasih telah menonton! Jadi memang kalau kita melihat Alokasi di anggaran Perlinsos tahun 2020 Pertar Rp203 triliun Jadi memang cukup besar Dan itu setara kalau tidak salah 4,2% Terhadap PDB Dan itu memang tentunya memiliki dampak Yang diharapkan bisa paling tidak Menjaga atau mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Karena kan kita tahu hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh belanja masyarakat Nah karena adanya pandemi tentu ini Hampir seluruh kelompok masyarakat Terutama kelompok menengah, kelompok rentan, dan kelompok miskin itu yang paling besar dampaknya Sehingga mau tidak mau pemerintah harus memberikan bantalan Terima kasih telah menonton! Ketentuan acara coaching klinik dalam rangka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 Peserta menggunakan dress code bebas rapi Peserta menggunakan username dengan format unit kerja underscores nama Peserta memastikan microphone selalu dalam kondisi mute dan kamera selalu aktif Materi narasumber, virtual background, tautan sertifikat, dan daftar hadir dapat diakses melalui link 3slicecoaching.klinik Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui slido di link 3slicecoaching.klinik, raise hand, maupun melalui fitur chat zoom Syarat untuk mendapatkan e-sertifikat Peserta harus hadir sepanjang acara Mengisi daftar hadir dan juga menjawab kata kunci dalam daftar hadir Sertifikat dapat diunduh 7 hari setelah selesai acara Sertifikat dapat diunduh 7 hari setelah selesai acara LKPP 2020, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Apa artinya? Artinya bahwa LKPP 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akutansi pemerintahan Saya secara keseluruhan sih mengapresiasi ya capaian dari pemerintah ini bisa mempertahankan WTP Di tahun lalu ya itu kan tidak mudah ya karena melewati momen pandemi yang saya rasa itu juga sangat menguras energi kita semua Butuh kaya yang sangat serius begitu dan juga butuh sinergi diantara teman-teman di pemerintah sendiri begitu untuk bisa menghasilkan WTP Karena yang sejauh yang saya tahu juga proses untuk menghasilkan WTP ya dalam konteks KPP ini tidak mudah gitu stepnya banyak sekali Proses akuntability dengan adanya laporan keuangan yang rutin Terus kemudian juga disupervisi katakanlah ya dinilai oleh PPK secara kontinu itu menggambarkan upaya untuk bisa terus mengelola anggaran ya secara efektif efisien dan juga bisa dipertanggungjawabkan itu sangat kelihatan Pertama adalah saya rasa infiltrasi teknologi digital itu harus tetap dilakukan gitu bagaimana memungkinkan gitu ya supaya realisasi cepat tapi juga governance-nya terjaga Kedua dengan undang-undang nomor 2 2020 kemarin ya pemerintah itu diberi kewenangan yang leluasa kalau dulu-dulu sebelum undang-undang nomor 2 itu ya ada perubahan sedikit lapor DPR dibahas dulu ya APBN perubahan namanya gitu Prosesnya sangat inilah panjang proses politiknya mungkin lebih panjang lagi gitu ya Jika ada sesuatu anggaran yang memang kira-kira tidak bisa dieksekusi atau eksekusinya sangat lambat ya itu perlu dilakukan percepatan gitu itu untuk membuat ini lebih efisien gitu Kedua juga manajerialnya begitu kalau tahap yang lebih ini adalah ya sebisa mungkin prosedurnya bisa diterus dievaluasi ya Eh mas kem Enang di mas Mas Ehh Ini Ehh Anu mas Adiknya tidak ada film atau apa ya? Tidak, tidak ada film itu, saya harap pak Devel aku, sebab itu ada sponsornya juga Sponsornya sudah Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm karena dia ingin kayak Avenger, bandar-bandar ini paketnya untuk kontor karpon itu oh ya kok kontor itu mas? tahun 60 lho? e-banking? e-banking, e-banking ini soalnya Pak Desa ini lah mengalami perlambatan ekonomi maksudnya krisis? tuh, krisis itu ekonominya yang buruk itu perlambatan jadi aku ini berusaha untuk kontor-kontor karena jajan ini ada warung apa dampaknya mas? yang kontor paling mingkursa itu ya? kalau ini dengan tuku pulsa? menjaga krisis ekonomi yang paling orang ada di tuku itu kan aku tuku yang sama di mas kontor aku masih kontor jajan segera, kalau di bubur nah, itu bubur tuku sampo, jajan di lixri iya aku ya, mau beng ekonominya, mau lixri jajan apa-apa? tapi mau beng terus, dikursi itu yang dijaga penting itu nih, misalnya ahli ini tuku pulsa apa? tuku produk lokal ya kena, tuku kasih kaki, dodolan, masker-masker oh iya, itu tuku yang kankaku iya iya, makanya tuku-tuku ini, dodol itu di dukung, ditukuni sebab disiak sama walu ini, Indonesia tahu krisis itu ya masong? hei, kenal coba ya mas? eh? coba ya mas? biasa, kayaknya cah kondang tapi mas ini sama walu? ya, aku ini disiak itu mergok produk dalam negeri, misi ya dek mergok, produk dalam negeri ini orang api, dari ini langsung ngambruk-ngambruk itu, dibar, makanya makanya saya ini tidak bisa dukung untuk produk dalam negeri wah makannya dia ada iklan ini, ada iklan apa? cintailah produk-produk dalam negeri itu ya? iya, iya iya, iya tapi ada produk ini, ada produk lokal ekonomi ini juga sangat jalan-jalan ini juga harus langsung serta mertang ada orang kalau orang ini, kalau orang ngarep nabruk, orang langsung mabruk tapi itu, itu tetap diusaha disiak dan dipertahankan langsung biar gak bagus eh mas jagungannya ini bisa dilanjutkan dengan warkopi di sarento ya mas? orang masuk, aku sumpah geblok ini kamu ekonominya sehat, ada yang kering 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 iya, iya iya, iya berarti dikirim aja iya, iya iya, iya iya, iya aku mau kepikiran apa? jagungannya ini mah dikirim film gak ya? film? iya ya film, jagungannya yang ada yang masuk itu perlu dipikir bahasa visual dipikir semiotik kita gak mau ngerti jagungannya yang ada yang ada yang ada yang ada iklan pemerintah mas, aku ini melihat peluang kok bisa? justru naik film ini jadi eh menggung malah wana yang gak naik mas siapa yang geleng gas? pemerintah hehehe hehehe janya wana ya ketentuan acara coaching klinik dalam rangka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 peserta menggunakan dress code bebas rapi peserta menggunakan username dengan format unit kerja underscores nama peserta memastikan mikrofon selalu dalam kondisi mute dan kamera selalu aktif materi narasumber virtual background tautan sertifikat dan daftar hadir dapat diakses melalui link3slicecoaching.klinik peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui slido di link3slicecoaching.klinik raise hand maupun melalui fitur chat zoom syarat untuk mendapatkan e-sertifikat peserta harus hadir sepanjang acara mengisi daftar hadir dan juga menjawab kata kunci dalam daftar hadir sertifikat dapat diunduh 7 hari setelah selesai acara selamat menikmati 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 salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan Bapak Ibu hadir yang berbahagia kami ucapkan selamat datang pada salah satu rangkaian acara rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintahan tahun 2021 yaitu coaching klinik sebuah layanan konsultasi yang diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema terkini terkait pengelolaan keuangan pemerintah Acara ini terselenggara atas sinergi dan kerjasama antara Direkturat Jenderal Perbendaraan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Komite Standar Akutansi Pemerintahan Pada hari ini, Kamis 9 September 2021 Coaching Klinik akan diselenggarakan secara paralel untuk tema Pertama, Perimbangan Keuangan dengan narasumber dari Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Dan yang kedua, Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau Sakti dengan narasumber dari Direkturat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan Materi yang akan dibahas dalam Coaching Klinik Online pada kesempatan kali ini diantaranya adalah Materi Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus serta Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tema Perimbangan Keuangan Materi Modul dan Troubleshooting Aplikasi Sakti untuk tema Implementasi Aplikasi Sakti Kami persilahkan hadirin untuk dapat berpartisipasi aktif selama acara berlangsung Hadirin yang berbahagia, dalam sesi Coaching Klinik Online hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Radita Agustina untuk tema Perimbangan Keuangan dan Bapak Yusuf Setiawan untuk tema Implementasi Aplikasi Sakti Tanpa berlama-lama lagi untuk memandu sesi paparan dan diskusi kepada para moderator dengan hormat kami silakan Terima kasih Bapak Ibu Pembawa acara Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati para narasumber pada kegiatan hari ini serta seluruh peserta yang telah bergabung baik secara dari melalui aplikasi Zoom maupun pada kanal Youtube DitjenPK KemenQRI Kami ucapkan selamat pagi selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Mitra DJPK dalam acara Coaching Klinik Perimbangan Keuangan yang merupakan salah satu acara dari rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 Perkenalkan, nama saya Pradita Agustina yang akan memandu pelaksanaan acara pada hari ini Sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan kembali tentang beberapa hal terkait dengan acara ini Yang pertama untuk virtual background materi acara selido untuk pertanyaan serta daftar hadir untuk keperluan sertifikat dapat diakses pada tautan linktree slash coaching.klinik yang telah di-share juga pada chat Zoom Kemudian Bapak Ibu dapat bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan menggunakan selido fitur raise hand ataupun chat Zoom Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa pada pengisian daftar hadir Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan kata kunci tertentu yang akan kami sampaikan di sela-sela acara Jadi pastikan Bapak Ibu tidak melewatkan setiap sesi pada acara kita hari ini Terakhir, Panitia telah menyiapkan 6 buah door prize yang akan diberikan kepada peserta teraktif dan akan diumumkan di akhir acara Untuk itu kami imbau agar Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan hingga selesai Bapak Ibu mitra DJPK acara kita pada kali ini akan membahas topik yang menjadi tupuksi Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK dan seringkali menjadi pertanyaan halayak Untuk itu pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu mengulik sedikit lebih dalam tentang isu-isu penting terkait perimbangan keuangan selama 3 jam ke depan Acara ini akan terdiri dari 3 sesi yang pertama adalah terkait dengan penyaluran dana alokasi umum kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua terkait pengelolaan dana alokasi khusus fisik dan yang ketiga terkait dengan standar harga satuan regional atau SHSR Nah, sebelum kita masuk lebih jauh kepada ketiga materi tersebut izinkan saya untuk merefresh sedikit saja tentang apa itu perimbangan keuangan dan juga kaitannya dengan DJPK Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan definisi dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Selanjutnya melalui PMK 217 Tahun 2018 DJPK diamanatkan tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Harapan kami dengan dilaksanakannya coaching klinik hari ini dapat menjadi sarana bagi Bapak Ibu Mitra DJPK untuk menggali lebih dalam tentang transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD khususnya sehubungan dengan DAU, DAK FISIK dan juga SHSR Tanpa perlu berpanjang lebar lagi saatnya kita memasuki sesi pertama tentang penyaluran DAU yang akan dibawakan oleh Bapak Aditya Nuryuslam Sedikit latar belakang tentang Bapak Aditya Nuryuslam Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Umum di Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah menyelesaikan studi terakhirnya di Magister Management Mari kita sambut Bapak Aditya Nuryuslam Terima kasih Selamat pagi Bapak Aditya Nuryuslam Selamat pagi Bapak Aditya Nuryuslam Selamat pagi Bapak Aditya Nuryuslam Apakah sudah siap Pak? Selamat pagi Insya Allah sudah siap Baik, mohon izin pengingatkan kembali Bapak bahwa kita memiliki alokasi waktu 10 menit untuk pemaparan yang kemudian akan disambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab Untuk itu kepada Bapak Aditya saya persilakan Terima kasih Mbak Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat jantungan untuk kita semua Pertama mencapkan Bukti sekurit kita Gadet Allah sekurit kita Tulahnya Maesah Atas Kita semua bisa bertemu dalam acara ini Saya rekan-rekan semua Dalam kesempatan ini Sedang kami menyampaikan berkait mengenai Pengalukasian dan penyaluran di AU Slide-nya mungkin bisa ditampilkan Oke Next Lanjut Ya Rekan-rekan semua Di dalam kebijakan di AU Tahun 2021, 2020, dan 2019 Memang ada beberapa perubahan ya Apalagi di tahun 2020 dan 2021 ini Bayang-bayang pandemi COVID itu masih menjadi Bagian yang mesti kita mitigasi risikonya Di dalam alokasi 2021 ini Memang di Maret tahun 2021 Tambahkan refocusing Artinya ada penyesuaian untuk pendapatan Di AU semua daerah Karena beberapa hal yang harus digunakan Pertama karena memang kondisi Uang negara memang tidak optimis seperti yang diperkirakan pada waktu penyusunan Dan kemudian yang berikutnya adalah Menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu adalah Supporting terhadap Vaksinasi nasional Lanjut Dalam kebijakan penyelolaan di AU Kita lebih pergi lagi ke penyelolaan di AU Bahwasanya ada beberapa jenis laporan yang harus disampaikan oleh daerah Sebagai salah salur Utamanya ada di PMK 233 Dan nanti juga ada PMK 17 juga yang mengamatkan kuasipan penyampaian kuasipan Di PMK 233 ini Setiap bulan Rekan-rekan PMK 542 daerah Wajib menyampaikan Laporan belanja pegawai Yang terdiri dari realisasi gaji Dan tunjangan PMSD Kemudian P3K Dan juga Apa namanya itu Bayaran terhadap Gaji ke-13 dan gaji ke-14 pada Bulan-bulan tertentu Kemudian yang berikutnya adalah Selain daripada Penyampaian laporan belanja daerah Setiap bulannya Ada juga Di bulan Februari ada tambahan laporan Yaitu Laporan rencana penggunaan belanja wajib Yang bersumpah dari DTU DTU itu DAU dan DPH Kemudian laporan realisasi penggunaan belanja wajib yang bersumpah dari DTU Di tahun anggaran sebelumnya Dan laporan realisasi penggunaan DAU Tahun anggaran sebelumnya Nah ini kami butuhkan kenapa? Karena memang Harapan kami di Pemerintah Pusat Data-data tersebut dapat kita konsolidasikan Dengan Data-data APBN Sehingga kita bisa menggambarkan Kondisi Real yang ada di daerah Tahun 2020 Nah kemudian di Agustus ini Dan ini saya sudah menjadi Stressing pada teman-teman daerah ini Masih ada sekitar hampir lima puluhan daerah nih Yang belum menyampaikan laporan tambahan di Pemerintah Agustus Yaitu laporan realisasi penggunaan belanja wajib Yang bersumpah dari DTU Semeter satu Tahun anggaran berjalanan Dan laporan realisasi penggunaan DAU Semeter satu tahun berjalanan Ini kami harapkan pengadakan yang belum menyampaikan laporan Agar segera menyampaikan laporan Karena bagaimanapun juga Tanpa menyampaikan laporan dengan tepat waktu Dan juga lengkap Ini akan mempengaruhi penyaluran DAUD sendiri Dan dalam PNK 233 Kemudian PNK 17 Itu bagi daerah yang belum menyampaikan laporan dengan lengkap Untuk jenis laporan ini Maka akan ditunda salurnya Kita main-main Penundaan penyawannya ya 100% Sampai dengan daya itu menyampaikan laporan Nah ini beberapa kejakan penundaan dan pemotongan penyawanan TKD Ini di beberapa PNK Baik 233, 231 Dan PNK 17 Ataupun PNK mengenai pinjaman Ini semua ada beberapa jenis penundaan maupun pemotongan Memang dari sekian payah ini belum semuanya dilaksanakan Ataupun belum dijalankan Namun ini Lampet laun nanti kedepannya akan dilaksanakan Karena ini adalah Mengenai kepatuhan BEMDA Dalam penyampaian Beberapa jenis laporan dan pemenuhan akan kuat sepannya Seperti hanya dalam penundaan ini Konfirmasi penerimaan TKD TKDD Ini yang laporan-laporan bulanan Seperti TKD apa namanya DTHRTH Laporan realisasi kas Laporan Laporan resursi anggaran dan sebagainya Ini juga akan ada penundaan Di beberapa bulan ini Kami sudah beberapa kali menunda Beberapa daerah yang memang terlambat menyampaikan laporan sebut Namun ya seperti semula Begitu Terkarenakan BEMDA itu menyampaikan laporan Maka dalam waktu dekat pula Kita akan menyalurkan penundaan sebut Ada beberapa hal yang perlu kita Apa namanya itu Perlu kita Terus bahwa disini adalah Berkait mengenai Kepatuan PEMBA dalam menyampaikan laporan Kami Bukan apa-apa yang Bapak Ibu Laporan Bapak Ibu ini sangat penting sekali Bahkan kalau kita bilang Laporan yang tadi di depan Seperti laporan Belanja Pekawai Itu menjadi peace on Dalam penghitungan DAU Jadi maka dari itu Laporan ini sangat penting Bukan bagi kami saja Tapi bagi daerah Bagi Bapak Ibu di daerah juga Kemudian Untuk pemotongan Ini Banyak diantaranya Yang kemarin sudah mau dipotong Salah satunya adalah Terkait mengenai Pembayaran kembali Atas tunggakan pinjaman daerah Kemudian Adanya Kelebihan penyaluran PKD Kalau ada Kelebihan penyaluran Tiba Ini Kode daerah Baru Jika Apa daerah itu Tidak memberikan Kewajiban Kewajiban Ini Berlaku ketika ada Pembayaran daerah Kemudian ada juga Bicaraan pengaman negara Tapi ini Apa Seperti dari PMK A17 itu Kebicaraan pengamanan negara Dan Pembayaran kembali Atas pokok Pembayaran bunga Kitang pinjaman Pen daerah Ini hanya Beberapa hal Yang memang Satu-satunya sudah Dilaksanakan Lanjut Kita ke Selain berikutnya Di slide 7 Di slide 7 ini Ya Kita saat ini TKD itu Tahun 2021 Tidak 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 jauh berbeda Dengan tahun 2020 Gimana Dalam PMK Di TKD 2021 Ini Ada dua hal penting Yang menjadi Tujuan utama Yang pertama adalah Penahanan COVID Yang kedua adalah Pemulihan ekonomi Dan ini tergambar Dalam masing-masing jenis TKDT Kalau di DAU sendiri Mungkin kita Bisa Apa namanya itu Bisa berdoa nanti Ke bawahnya adalah Adanya dukungan pendanaan Yang ditatangkan Paling sedikit Sebesar 8% Yang dari DAU Digunakan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Penahanan COVID Pembayaran inak kesedah Dukungan peluran Dan Kegiatan Apa namanya itu Kegiatan Prioritas lainnya Begitu juga ada Di DID Dan dana desa Di DID Minimal 30% Digunakan untuk Ikan kesehatan Yang khususnya Untuk Pelaksanaan Kesehatan Digitalisasi Pelayanan kesehatan Dan juga penahanan COVID Untuk dana desa sendiri Ini sudah dimarkup Apa Di Irmak Bisa dimarkup Di Irmak Untuk kegiatan penahanan COVID Ini untuk PLT desa Berdana bagi hasil Sama dengan Ambil Dengan DAU Penanganan Penahanan kesehatan Menjadi Kira-kira Selama Sedangkan untuk DAK Fisik Itu Lebih centung pada Penanganan ekonomi Apa Pemulaian ekonomi daerah Dimana untuk mendukung Ekonomi itu Mengutamakan Metode padat karya Dan DAK Non-fisik Khususnya DAK Non-fisik Bidang kesehatan Maka Diatakan pada Bentuk PUK Untuk Dukungan sepenuhnya Penanganan COVID Lanjut Di Nah ini saya Sampaikan Taman tadi Bahasanya DAU tahun 2020 Itu 2021 Itu berbeda Dengan 2019 Dan Sekebelakangnya Artinya DAU 2020 2021 Ini DAU Bersifat dinamis Artinya Memang menyesuaikan Dengan kondisi Perekonomian Dan keuangan negara Kerapannya Disini adalah Nanti kita Walaupun ada Penaikan Akun penurunan Itu bisa Berpengarang Langsung DAU Kemudian DAU tahun 2021 Ini kita Mengalami Penyesuaian Dari 390T Menjadi 377T Penyesuaian Akuasi Degendirikan Penghematan DAU Secara Proposional Pada Semua Daerah Terus Minus 3,2% Dari APBN Kemudian Penggunaannya Earmarking Untuk Penanganan COVID Dan juga Untuk Penanggulangan Pencana Penyaruhannya Sisa Sisa yang telah Disalukan Bulan Januari Dan Berbari Paret Sampai Dengan Desember Itu Disesuaikan Dengan Alokasi Yang Tidak Ada Kemudian Terpenuhnya Laporan Laporan Pesehatan Laporan Seperti Yang kita Sampaikan Di Apa Nama Itu Ada Berapa Jangan Laporan Yang harus Disampaikan Pada Kami Di DCPK Di Kementerian Keuangan Dalam Rangka Untuk Pengumpulan Data Informasi Terbaru Berkat Pengumuman COVID Dan Juga Untuk Pengumuman Ekonomi Daerah Lanjut Di Pengumuman DTU Ataupun Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagias Ini Di PMK 233 Ataupun Di PMK 207 Sudah Diwajibkan Adanya Monitoring Spending 25% Dari DTU Penggunanya Apa saja Penggunanya Selain Dari Untuk Penggunan Infrastruktur Kemudian Yang berikutnya Adanya Untuk Belanja Wajib Yang Digunakan Untuk Program Pemulian Ekonomi Darah Dan Pemberdayaan Ekonomi Di dalamnya Ada Perlindungan Sosial Dan Ekonomi Dimana Masing-masing Sudah Dipatot Maksimalnya Dari 25% DTU Itu Perlindungan Sosial Dan Maksimal 15% Dari Total 25% DTU Itu Digunakan Untuk Memperdayaan Ekonomi Nah Ini Salah Salah Satu Jangkar Untuk Menjaga Agar Ekonomi Tidak Terpuruk Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Lanjut Nah ini Bapak Ibu Untuk Rebobosan DAU Dan DPH Yang tadi Sampaikan Minimal 8% Dari DAU Atau Bagi Dara yang Belum Atau Tidak Mendapatkan DAU Maka Dia 8% DPH Kebenaran Tahun Tahun 2021 Hanya Satu Tiga Jakarta Yang 8% DPH Nah Ini Digunakan Untuk Apa saja Untuk Penanganan COVID-19 Untuk Penanganan Pelaksanaan Vaksinasi Rupa Dukuhan Operasional Pemanfaatan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasal Vaksinasi Distribusi Pengamaran Dan Incentif Naga Kesehatan Daerah Incentif Untuk Tenaga Vaksinator Ini agak Berbeda Dengan Incentif Tenaga Kesehatan Daerah Yang di Grup C Ini ada Incentif Yang digunakan Untuk Vaksinator Nah Kemudian Yang berikutnya B Mendukung Kelurahan Ini Untuk Masing-masing Kelurahan Digunakan Untuk Post Komando Tingkat Kelurahan Ini Untuk Memitigasi Risiko Dari Kesehatan Kesehatan Lainnya Sementara Sekuritas Yang Dibatkan Oleh Pemerintah Dan Yang Terpenting Disini Adalah Incentif Tenaga Kesehatan Daerah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penanganan COVID-19 Ini Dibiayai Juga Dari Refocusing 80% DRU Lanjut Nah Di dalam Perjalanannya Ini Pemerintah Membuat PMK Baru PMK 94 Yaitu Revisi Daripada PMK 11 Yang Dilemah Disini Adalah Terkait Dengan Percepatan Vaksinasi Di JR Kita Ketak Sama Bapak Ibu Dengan Kondisi Yang Saat Ini Memang Sudah Menjadi Kayak Wajib Main Percepatan Vaksinasi Di Segala Lini Karena Kita Di Bulan April Mei Ketika Varian Delta Masuk Ke Indonesia Ini Warbisa Sekali Penyebarannya Sehingga Salah Satu Upaya Pemerintah Dalam Perangka Untuk Mencegah Dan Insyaallah Saat Ini Sudah Kelihatan Hasilnya Ada Dengan Vaksinasi Yang Pasif Bukan Hanya Di Pemda Pemprov Saja Yang Melaksanakan Maka Juga Dari TNI Polri Terjun Langsung Maka Dari Itu Dalam PMK Ini Kita Sebutkan Bahasanya Dalam Rangka Untuk Dukungan Vaksinasi Ini Maka Dilakukan Oleh TNI Dan Polri Pendanaan Untuk Pembayaran Insentif Dari TNI Polri Maka Bisa Dipebankan Sementara Dipebankan Melalui APBN Untuk Kemudian Nantinya Akan Dipotongkan Di Masing Masing Dair Nah Ini Yang Sampai Sedang Proses TNI Untuk Melakukan Verifikasi Lanjut Nah Perseratan Lainnya Adalah Dalam Rangka Percepatan Penyampaian Laporan Maka Disini Kita Sampaikan Bahasanya Keputuan Data Dalam Kondisi Sampai Makin Penting Lagi Sekarang Apakah Era Data Driven Policy Data Driven Policy Ini Data Menjadi Sangat Penting Sekali Oleh Karena Itu Kami Mengharapkan Percepatan Penyampaian Laporan Baik Laporan Dalam Buku Apa Nama Itu Sofa Wimbun Hocopi Kepada Kami Dari Yang Awalnya 14 Dan Berjalan Menjadi Tanggal 7 Ini Diharapkan Dengan Ada yang Percepatan Ini Semakin Lag Semakin Pendek Lag Antara Keadaan Kondisi Setelah Pelaporan Dengan Saat Pelaporan Penanganan Penanganan Tidak Lebih Cepat Pula Kebijakan Juga Cepat Diputuskan Sehingga Tidak Menunggu Waktu Yang Lama Dan Lanjut Nah Ini Bapak Ibu Ini Gambaran Sala Nasional Bagaimana Portret Ataupun Raport Dari Pelaksanaan Laporan Yang Sampaikan Dari Rekan Pemda Terkait Mengenai Belanja Kesehatan Eremarking Nah Disini Kita Lihat Wasanya Bapak Ibu Dari Anggaran Yang Bapak Ibu Telah Tetapkan Di April Lalu April Mei Juni Juli Bagaimana Agustus Menyampaikan Anggarannya Dan Realisasi Yang Telah Dilaporkan Pada Kami Tiap Minggu Tiap Bulan Maka Ada Raporan Seperti Sekian Ini Jadi Ini Menjadi Perhatian Pak Presiden Bapak Ibu Semua Artinya Laporan Realisasi Yang Ada Di Tempat Bapak Ibu Saat Ini Terbilang Kecil Apalagi Ini Sudah Bulan September Tinggal Tiga Bulan Lagi Dalam Rangka Untuk Penyelesaian Anggaran Tahun Berjalan Nah Ini Kami Harapkan Jikalau Masih Ada Laporan Laporan Yang Belum Disampaikan Segera Dilaporkan Karena Kondisi Ini Akan Menjadi Lebih Baik Jika Informasi Itu Tersampaikan Lebih Cepat Lebih Akurat Dan Apa Namanya Itu Dengan Lek Waktu Yang Tidak Terlalu Jauh Sehingga Pimpinan Selama Ini Pak Presiden Tidak Tidak Melihat Suatu Daerah Itu Kecil Sekali Realisasinya Padahal Sebenarnya Sudah Melapor Realisasi Tapi Belum Dilaporkan Itu Akan Jadi Presiden Huruf Bagi Daerah Tersebut Kami Apa Namanya Itu Kami Harapkan Agar Laporan Itu Segera Disampaikan Karena Laporan Disampaikan Pemun Juga Akan Berikan Dampak Positif Bagi Bapak Ibu Kenapa Sebagai Salah Salur Maka DAU Akan Disalurkan Dengan Tempat Pertifikan Akan Lebih Cepat Lagi Nah Lanjut Next Oh Anu Ya Selesai Oke Hai Ibu Bapak Ibu Semua Demikian Yang dapat kami Sampaikan Berkait Mengenai Penyaluran DAU Dan Apa saja Yang menjadi Syarat-syarat Penyaluran DAU Yang menjadi Konsen kami Adalah Mohon Kepadarkan Semua Di Benda 542 Daerah Yang ada Di Indonesia Ini Agar bisa Menyampaikan Laporan Itu Tepat Waktu Tepat Jumlah Dan Akurat Sehingga Nanti Kami pun Menyalurkan DAU Juga Dengan Lebih Cepat Lagi Ini Akan Membawa Tritle Down Efek Yang luar biasa Bersama Di daerah Karena disini Kami melihat Di data kami Masih ada Beberapa Daerah Yang Bulan Maret Bulan April Itu Belum Salur Karena Apa? Hanya Karena memang Laporannya Belum Disampaikan Ataupun Belum Lengkap Atau Belum Benar Nah ini Mohon Kiranya Mungkin Kalau ada Daerah-daerah Yang ada Disini Segera Menampukan Pelaporan Kira-kira Kalau ada DAU Yang tertunda Dipada Bulan-bulan Apa Maret 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 Juni Agustus Yang banyak Sekali Segera Koordinasi Dengan Tekankan Kami Di CDDAU DCPK Tanyakan Kira-kira Apa saja Yang belum Disampaikan Berdaerah Sehingga Daunya Tertahan Demikian dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami kembalikan kepada moderator Terima kasih Baik Terima kasih Sekali Bapak Adit Atas pemaparannya Singkat Namun Sangat padat Ini menurut saya Karena DAU ini Merupakan Salah satu Dana Yang Paling Sering Ditanyakan Bapak Dari daerah Seperti itu Nah Kemudian Juga Memang 2021 Ini Yaitu Yang pertama Bahwa DAU Tahun 2021 Ini Merupakan Bentuknya Dinamis Ya Pak Sedikit Berbeda Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Kemudian Hal yang Menjadi Sangat penting Bagi Penyaluran DAU Adalah Terkait Penyampaian Laporan Tadi Yang Disampaikan Bapak Adit Bahwa Mohon Agar Pemerintah Daerah Dapat Penyampaikan Laporan Dengan Tepat Waktu Tepat Jumlah Dan Akurat Seperti itu Ya Pak Kemudian Terkait Dengan TKDD Tahun 2021 Ini Memang Difokuskan Tujuan Utamanya Adalah Untuk Pemulihan COVID Serta Pemulihan Ekonomi Nasional Seperti itu Nah Mungkin Untuk Selanjutnya Kita Akan Mulai Masuk Ke Sesi Pertanyaan Baik Sebelum Masuk Ke Sesi Pertanyaan Saya Akan Menyebutkan Kata kunci Untuk Hari Ini Dulu Karena Sepertinya Sudah Banyak Yang Menanyakan Bapak Ibu Kata Kuncinya Adalah Dana Perimbangan Jadi Mohon Untuk Dapat Diisikan Pada Daftar Hadir Kata Kuncinya Saya Ulangi Lagi Adalah Dana Perimbangan Baik Untuk Sesi Selanjutnya Kita Akan Mulai Masuk Ke Sesi Pertanyaan Bapak Adit Dan Juga Diskusi Terkait Dengan Penyaluran DAU Apakah Kira-kira Panitia Sudah Siap Untuk Pertanyaan Dari Slido Saya Sampaikan Juga Bagi Bapak Ibu Yang Masih Ingin Bertanya Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Terkait Dengan Penyaluran DAU Selagi Ada Narasumber Kita Saat Ini Kepala Subdirekturat DAU Silahkan Diajukan Melalui Slido Linknya Terdapat Pada Link3 Coaching.clinic Jadi Silahkan Disampaikan Oh Baik Mungkin Kita Bisa Mulai Dari Pertanyaan Terkait DAU Yang Paling Sering Kami Terima Pak Di DJPK Ini Kira-kira Jika Memang Ada Pemerintah Daerah Yang Terlambat Menyampaikan Seperti Itu Nanti Penyampaian Penyaluran Kembalinya Itu Apakah Akan Dilaksanakan Di Bulan Selanjutnya Atau Secara Langsung Atau Bagaimana Pak Mungkin Boleh Dijawab Terlebih Dahulu Oke Oleh Bapak Adit Terima Kasih Pak Jadi Sesuai Dengan Antron Yang Saat Ngadai Jadi Jika Ada Daerah Yang Taruh Kata Agustus Kemarin Dia Terlambat Menyampaikan Laporan Yang Harusnya Tanggal 7 Kemudian Dia Menyampaikan Tanggal 14 Maka Penyaluran DAU Tidak Harus Menunggu Satu Bulan Kepelakang Kami Sudah Ada Sistemnya Jadi Begitu Laporan Masuk Semua Tanggal 14 Kemudian Diverifikasi Teman-teman Sudah Oke Maka Kami Mungkin Tanggal 16 Atau Tanggal 17 Itu Sudah Menyampaikan Permintaan Penyaluran Kepada Rekan-rekan Dikantin Subtit Transfer Sehingga Paling Lama Itu Tanggal 24 Itu DAU Mereka Akan Salur Jadi Kita Habis 24 Cuman 10 Hari Paling Lama Berarti Kuncinya Memang Melengkapi Laporan Terlebih Dahulu Secara Tepat Waktu Kalau Bisa Kemudian Juga Tepat Jumlah Dan Akurat Seperti Itu Nah Mungkin Ini Ada Pertanyaan Bapak Dari Slido Ada Pertanyaan Terkait Dengan Block Grant Bapak Mengapa DAU Saat Ini Tidak Full Block Grant Kembali Mungkin Boleh Bantu Dijawab Bapak Oke Terima kasih Dengan Semua Jadi Memang Sering Dengan Berjalannya Waktu Bapak Ibu Memang DAU Saat Ini Adalah Tidak Bersifat Murni Problem Bagaimanapun Juga Disini Kita Berusaha Untuk Menyesuaikan Menyeimbangkan Dengan Rencana Kerja Pemerintah Sehingga Ada Beberapa Hal Yang Memang Mas Berjadi Kerja Kita Bersama Itu Kalau Bisa Kita Bergandingan Bersama Seperti Hanya Ketika Kita Bicara Mengenai Penanganan Pandemi Covid Dalam Penanganan Pandemi Covid Ini Memang Harapan Kami Pemerintah Daerah Itu Juga Punya Peran Serta Aktif Dalam Perangka Penangan Covid Nah Bagaimana Pendanaannya Disinilah Maka Kemudian Diambil Kebijakan Bahasanya Ada Yang Namanya Minimal 8% Dari Diaw Digunakan Untuk Pemanan Covid Kali ini Mungkin Kali ini Menjadi Pilihan Kita Bersama Karena Memang Jika Tidak Ada Apa Namanya Itu Pematokan Yang Jelas Ini Dikawatirkan Nanti Masing-masing Daerah Akan Berbeda-beda Dalam Penanganannya Pertama Itu Yang Kedua Adalah Adanya Apa Namanya Itu Kepastian Atas Pendanaan Penanganan Covid Kita Kita Paham Bahasanya Pendanaan Covid Ini Tidak Bisa Hanya Oleh Pemerintah Pusat Saja Dalam Penanganannya Namun Harus Ada Bersama Keras Bersama Perat Bersama Daerah Baik Dalam Rangka Pelaksana Maupun Pendanaannya Untuk Itu Maka Di Tahun 2021 Ini Maka Ada Macam Ya Macam Spesif Bukan spesif Grain Conditional Grain Buat DAU Dimana Sebagian Dari Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Terkait Dengan 20% Belanja Wajib 20% Mana Transpending Untuk Dana Transfer Umum Yang Di Dalam Itu Ada DAU Ini Memang Tidak Lepas Daripada Rencana Kecamper Pemerintah Dalam Tiga Hal Yang Pertama Untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Infrastruktur Peningkatan Disini Ujung-ujung Yang Adalah Peningkatan Modal Kemudian Yang Berikutnya Adalah Peningkatan Kualitas SDM Yang Menjadi Salah Satu Janji Presiden Dan Yang Ketiga Adalah Ya Apa Nama Itu Untuk Apa Nama Itu Mendukung Pemulihan Ekonomi Yang Tahun 2020 2021 Yang Bersama Ini Apa Namanya Itu Juga Di Mandator Spending Yang Di Dalam 20% Diti Semua Yang Ini Dilakukan Memang Dalam Rangka Untuk Kebaikan Kita Bersama Infrastruktur Pastikan Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah Meningkatkan Modal Karena kita Tahu Bahasanya Dalam APTN Secara Komulatif Itu Memang Belanja Modal Ini Agak Mengkhawatirkan Karena Dari Makin Tahun Ketahun Menurun Meskipun Belanja Pegaya Juga Turun Namun Belanja Barang Dan Jasa Naik Ini Apa Namanya Itu Senada Dengan Harapan Presiden Bahasanya Ya Kalau Kita Mau Maju Ya Impakt Belanja Modal Harus Kita Tingkatkan Itu Salah Satu Hal Kemudian Dari Sisi Yang Tadi Kita Sampaikan Bahasanya Untuk Apa Peningkatan SDM Itu Menjuga Bagian Daripada 2% Dua Pembesaran Belanja Wajib DTU Itu Juga Jadi Konser Kita Bersama Kita Ketahui Kemarin Yang Sempat Menjadi Viral Itu Angka Apa Yang Terkait Dengan Pendidikan Masyarakat Itu Itu Kan Kita Kesih Sekali Itu Kan Menjadi Konser Kita Bersama Untuk Menjadi Negara Maju Kita Harus Meningkatkan SDM Nah Maka Dari Itu Kita Memang Memasukkan Itu Dalam Deter Spending Karena Memang Juga Pendanaan Terbatas Baik dari Sisi PAD Dari Sisi DAK DAK Sisi DAK Sisi DAK Sehingga Ada Semacam Mengatur Lebih Dalam Terkait Mengenai DIU DTU DIU Dan DPH Lamparangka Untuk Pajuan Pajuan Kita Bersama Mas Selatan Bersama Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Jadi Poin Pentingnya Adalah Memang Untuk Pelaksanaan DAU Ini Membutuhkan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Sehingga Memang Ada Beberapa Penggunaan Yang Harus Ditentukan Atau Lebih Diselaraskan Lagi Antara Pusat Dan Daerah Seperti Itu Baik Mungkin Untuk Pertanyaan Yang Kedua Apakah Sudah Bisa Ditampilkan Pertanyaannya Baik Ini Ada Pertanyaan Kedua Yang Masuk Dari Bapak Sony BPKAD Dari Kabupaten Pekalongan Rencana Pemotongan DAU Untuk Vaksinasi TNI Polri Ini Bagaimana Kelanjutannya Bapak Karena Saat Ini Di Daerah Sudah Proses Perubahan Anggaran Tapi Tidak Tahu DAU Yang Dipotong Berapa Ini Bagaimana Kira-kira Pak Adit Oke Terima kasih Terima kasih Pak Sony Jadi Memang Sesuai Dengan PMK 94 Pertanyaan Dalam Rangka Persebutan Vaksinasi Maka Apa Nama Itu Dilaksanakan Oleh Dari Pori Dalam Rangka Vaksinasi Dan Dalam Rangka Untuk Pendanaannya Sementara Dengan Dana Dari MPPN Untuk Kemudian Nanti Akan Diklaimkan Atau Dipotongkan Dari DAU Nah Ini Memang Mekanismenya Bapak Ibu Kami Di sini Masih Menunggu Informasi Dari Teman-teman DCA Mekanismenya Adalah Begini Bapak 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 Sony Di Teknik Polri Ketika Sudah Melaksanakan Vaksinasi Maka Mereka Akan Melakukan Rekapitulasi Atas Pelaksanaan Vaksinasi Seyugianya Memang Di tingkat Kabupaten Kota Sudah Berkoordinasi Antara TNI Polri Di Kabupaten Kota Tersebut Dengan Pemda Berapa Kira-kira Yang nanti Akan Diajukan Kepada DCA Kemudian Diklaimkan Dalam Pemotoran DIAU Nah Kemudian Dari Teknik Polri Maka Kemudian Data-data Tersebut Per daerah Disampaikan Kepada DCA Untuk Kemudian Diverifikasi Nah Setelah Hasil dari Verifikasi Itu Maka Maksimal Tanggal 12 Bulan Berjalan Maka Disampaikan Pada DICPK Dan Kemudian DICPK Dari Surat Tersebut Maka Akan Dilakukan Pemotongan Demikian Jadi Memang Tidak Bisa Digambarkan Bertanya Berapa Cuman Memang Bisa Diantisipasi Kalau Teman-teman Pemda Bisa Berkoneksi Dengan TNI Polri Setempat Untuk Kira-kira Berapa Yang akan Diklaimkan Dari Pusat Ke TAU Nantinya Mungkin Itu Mbak Baik Terima kasih Pak Adit Jadi Seperti itu Bapak Ibu Untuk Terkait Dengan TNI Polri Ini memang Ketentuannya Masih Menunggu Kebijakan Lebih Lanjut Bapak Ibu Jadi Silahkan Mohon Ditunggu Kembali Yang paling Penting Koordinasi Dengan Di daerah Dengan TNI Polri Baik Bapak Mungkin Kita bisa Melaju Kepertanyaan Selanjutnya Apakah Bisa Ditampilkan Ini Yang ketiga Dari Slido Bapak Apakah Laporan ED Bulanan Angka Anggarannya Sudah Berdasarkan Hasil Refocusing Dan Laporan Realisasi Dukungan Kesehatan Dan Belanja Prioritas Bulanan Memperhatikan Ketentuan Earmarking 8% Dari DAU Merupakan Dua Hal Yang Dapat Saling Beririsan Dan Dua Hal Yang Berpisah Bagiannya Bagaimana Kurang lebih Oke Terima kasih Sekali Jadi Memang Antara Pemulihan Kormi Daerah Bagian Dari 20% Dari DTU Dan 8% Earmarking Untuk Penahanan COVID Ini memang Dua hal yang berbeda Jadi memang Kita beririsan Karena memang Di dalamnya Bapak Sedangkan 8% DAU Itu adalah Untuk Fokus kepada Penanganan Pandemi COVID Atau Bidang Kesehatan Jadi memang Tidak beririsan Yang mungkin Beririsan itu Adalah Ketika Kita menghitung Fungsi Pendidikan 20% Fungsi Fungsi Kesehatan 10% Dengan Mandator Spending Untuk 20% DTU Itu bisa Jadi Yang berbeda Begitu Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Adit Atas penjelasannya Kita masih ada Beberapa waktu Untuk Diskusi Kembali Mungkin Apa ya Pertanyaannya Untuk Yang selanjutnya Mungkin Boleh ditampilkan Kembali Baik Ini terkait Dengan Perihal 4% Iuran Kesehatan Pemberi kerja Pemda Apakah Bisa Dilabel Atau Ditegging Dengan Dana DBH DR Ini Sepertinya Maksudnya Dari Dana DBH DR Tidak Menggunakan Alokasi DAU Bagaimana Ini Pak Kira-kira Terkait Dengan Iuran 4% Kesehatan Pemberi kerja Ini terkait Dengan BPCS Betul Pak Iya Iya Kalau saya Kurang Paham Mohon maaf Karena Di Kalau kita Bicara Mengenai Alokasi DAU Selain Daripada Tadi Yang 8% Daripada Untuk Penahanan COVID 20% Untuk Earmarking Apa Untuk Earmarking Belanja Tadi Infrastruktur SDM Dan Ekonomi Ini Ini Memang Agak Saya Kurang Begitu Bersambung Bisa Menjadi Hal Yang Bisa Bisa Dilaksanakan Karena Sifat DAU Kan Selain Daripada Itu Blok Brand Itu Mungkin Itu Dari Saya Mohon maaf Kurang Begitu Apa Memuaskan Tujabani Karena Memang Sedikit Agak Melenjang Bidang Kami Terima kasih Terima kasih Pak Adit Atas Jawabannya Mungkin Kita Boleh Ke Yang Selanjutnya Ini Terkait Dengan Alokasi DAU Di Tahun 2022 Apakah Terdapat Penambahan Alokasi DAU Karena Kebutuhan Untuk Mencukupi Belanja Gaji CPNS Dan PPPK Ini Formasi Tahun 2021 Sangat Besar Seperti Itu Pak Ini Gambarannya Kurang Lebih Seperti Apa Pak Ya Terima kasih Jadi Gini Bapak Ibu Semua DAU Itu Kalau kita Bisa Bilang DAU Itu Sebenarnya Bukan Pemenuhan Pekansi Semata Jadi Memang Kalau Untuk Variable Penghitungnya Ada Belanja Pegawai Ya Betul Tapi Kami Tidak Memenuh Seluruh Nah Di Dalam Formula DAU Itu Kan Ada Alokasi Dasar Dan Telah Fiskal Ya Bapak Ibu Kita Bisa Mengenai Alokasi Dasar Ini Adalah Cara Menghitungnya Adalah Kita Menghitung Gaji ASN Daerah Baik Itu Di Dalamnya Ada PNS Maupun Ada P3N Kami 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 Hitung Kami Formulakan Berdasarkan Dari Data Yang Sudah Masuk Tadi Belanja Pegawai Yang Sampaikan Tiap Bulan Itu Kita Proyeksikan Untuk Tahun 2022 Yang Kedua Jikalau Ada Kebijakan Lain Gaji 13 Dan Gaji THR Maka Kami Juga Menghitung Dan Juga Kami Tidak Lupa Menghitung Pula Formasi Baik Itu ASN CPNS Maupun P3K Yang Saat Ini Sudah Disusun Oleh Menpan RP Memang Dalam Penghitungan Ini Bapak Ibu Dalam Penghitungan Ini Kita Tidak Selesai Menghitung Semuanya Kami Memang Hitung Kami Hitung Kami Hitung Belanja Gaji ASN Kebijakannya Formasinya Namun Kami Lihat Juga Pagunya Pagunya Nasional Berapanya Untuk Tahun 2021 Itu Lokasi Dasar Untuk Provinsi Itu Equivalent Dengan Sebesar 75% Dari Kebutuhan Belanja Dawe Dari Daerah Untuk Apatengkota Sekitar Lampau Biar Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Apakah Akan Diperhitungkan Perhitungan DAU Ya Paling Perhitungkan Informasi Maupun P3K Yang Sudah Nantinya Akan Diangkat Tahun 2021 Agak Agak Anomali Yang Kalau Biasanya Itu Apa Nama Itu Proses Seleksi Bulan April Juni Dan Juli Sudah Pemberkasan Dan Mulai Dibayarkan Tapi Tahun Ini Agak Sedikit Berbeda Jadi Baru Bulan Ini Ya Tengah Salah Apa Namanya Itu Proses Seleksi Dan Paling cepat Ya Desember Ataupun Januari Pemberkasan Dan Apa Nama Itu Pembayaran Jadi Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Jadi Memang Ini Balik lagi Ketadi Laporan Belanja Pegawai Ya Pak Yang Bawaan Yang Dapat Disampaikan Secara Tepat Waktu Karena Nanti Bisa Menjadi Dasar Untuk Pengalokasian Yang Selanjut Selanjutnya Baik Kemudian Masih Banyak Pertanyaan Terkait DAU Mengingat Memang Ini Merupakan Salah Satu Dana Yang Paling Sering Ditanyakan Kepada Kami Juga Pak Di DGPK Setiap Bulannya Karena Memang Disalurkan Setiap Bulan Kemudian Masih Ada Beberapa Daerah Tadi Sekitar 50 Daerah Yang Belum Lengkap Seperti Itu Beberapa Laporan Menurut Info Dari Bapak Adit Nah Untuk Pertanyaan Selanjutnya Apakah Bisa Ditayangkan Dari Rekan-rekan Panitia Jika Tidak Ini Saya Coba Bacakan Dari Yang Pertanyaan Zoom Bapak Ini Agak Sedikit Panjang Jadi Mungkin Boleh Saya Bacakan Terlebih Dahulu Secara Prinsip Kami Di Daerah Ini Dari Bapak Sefer Ramapius Gulo BPKAD Kabupaten Nias Melalui Chat Zoom Bapak Secara Prinsip Kami Di Daerah Menginginkan Selalu Tepat Waktu Untuk Melaporkan Laporan Realisasi DAU Tapi Kami Mengalami Kendala Dengan Aplikasi Keuangan Yang Digunakan Di Daerah Bapak Selain Simda Jadi Tidak Bisa Langsung Dilaporkan Jadi Terpaksa Dimanualkan Dan Butuh Waktu Apakah Ada Solusi Terkait Ini Bapak Pertanyaan Pertamanya Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Boleh Langsung Dijawab Bapak Terima kasih Sekali Ini Mungkin Terkait Dengan Aplikasi Di Tetangga Kita Ya Saudara Kita Di Veteran Yaitu Aplikasi SCPD Memang Launching Di Tahun Akhir 2020 Akhir 2020 Yang Sekarang Sudah Di Implementasikan Namun Masih Banyak Kendala Dan Setahu Kami Dirjen Taudah Pun Sudah Sudah Mengeluarkan Surat Yang Artinya Mereka Memolehkan Berdaerah Itu Untuk Menggunakan Aplikasi Lain Selain SCPD Memang Untuk Percepatan Penyampaian Laporan Ataupun Proses Administrasi Di Daerah Jadi Kami Sampaikan Kalau Tidak Salah Ini Bapak Ibu Di Ada Sekitar 250 Atau 230 Daerah Yang Saat Ini Memang Baik SPD Maupun SIMDA Itu Termasuk Daerah-daerah Itu Yang Bisa Menyampaikan Tepat Waktu Nah Kalau Sombah Rekan-rekan Dami Menggunakan SIMDA Ataupun Aplikasi Yang Lain Mungkin Ada Baiknya Mungkin Bisa Dipakai Lagi Karena Dari Keuda Sendiri Kalau Salah Mereka Sudah Memberikan Lampu Hijau Untuk Bisa Menggunakan Aplikasi Lain Karena Memang SIPD Sendiri Masih Ada Beberapa Trouble Laporannya Kemudian Jangan Berangka Untuk Administrasi Di Daerah Sudah Mungkin Itu Baik Terima kasih Bapak Jadi Memang Untuk Pemerintah Daerah Ini Setelah Diimbau Oleh Dirjen Keuangan Daerah Di Kemedagri Untuk Bisa Menggunakan Aplikasi Lain Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasi Kepada Para Pemerintah Daerah Yang Sudah Berkomitmen Untuk Berusaha Menyampaikan Laporan Tepat Waktu Semoga Nanti Bisa Selalu Tepat Waktu Sehingga Tidak Ada Kendala Dalam Penyaluran DAU Baik Kalau Boleh Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Bapak Karena Masih Cukup Banyak Terkait Dengan DAU Apakah Bisa Ditampilkan Baik Jika Tidak Saya Coba Bacakan Kembali Ini Terkait Yang Pertanyaan Kedua Bapak Dari Bapak Sefer Ramapius Tadi Agak Sedikit Berbeda Dengan Yang Pertama Refocusing DAU Dan DBH Untuk Insentif Tenaga Kesehatan Maupun Tenaga Vaksinasi Telah Dilakukan Oleh Daerah Tapi Belum Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan Akibat Belum Adanya Pengusulan Dan Masalah Penghitungan Besaran Dari Dinas Kesehatan Mengakibatkan PPP ASN Tidak Bisa Dicairkan Oleh Mendagri Ini Kesalahan Satu Pihak Yang Jadi Korban Orang Banyak Seperti Itu Pak Katanya Jadi Pertanyaan Kami Prinsip DAU Sebagai Pemulihan Ekonomi Secara Nasional Apakah Bisa Terpenuhi Dengan Aturan Seperti Ini Bapak Ya Jadi Kalau kita Kembali Ke Filosofi Awal Ada Dua Hal Yang Harus Kita Laksanakan Yang Pertama Adalah Penanan COVID Yang Kedua Adalah Pemulihan Ekonomi Nah Disini Yang Menjadi Konsen Dari Kementerian Pusat Baitu Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Dan Kementerian Negeri Itu Adalah Inak Kesedah Baga Gada Terdepan Sorry Inak Kesedah Tenaga Tenaga Kesehatan Daerah Baga Gada Terdepan Daripada Penanan COVID Ini Memang Diharapkan Agar Diprioritaskan Dengan Rangka Penanganannya Untuk Pemulihan Insatifnya Bagaimana Juga Kalau Penanganan COVID Ini Tidak Dijalankan Dengan Maksimal Pun Juga Akan Berakibat Pada Pengumpulan Ekonomi Yang Semakin Terserpsiop Nah Saat Ini Yang Dijalankan Perintah Adalah Fokus Kepada Penanan COVID Karena Memang Jika Terjadi Lonjakan Lagi Yang Luar Biasa Kemudian Terjadi Lagi Yang Apa Nama Itu Positive COVID Yang Tinggi Maka Itu Pun Juga Akan Membuat Negara Ataupun Daerah Terpaksa Menerapkan PPKM Darurat Dan Itu Suga Akan Berimbas Pada Ekonomi Maka Dari Itu Kalau Saya Melihat Daripada Root Of Policy Maka Penahanan Ataupun Pemberian Innsiatif Penangkat Kesehatan Itu Menjadi Keras Utama Sehingga Tidak Ada Apa Ya Penurunan Kualitas Pelayanan Ataupun Jadinya Keterhambatan Dalam Langkah Penanganan COVID Di Daerah Nah Terkait Dengan Adanya Permasalahan Dalam Langkah Apa Tadi Verifikasi Ataupun Pengajuan Atas Berlina Kesda Setahu Kami Memang Kemenkes Itu Sudah Memotong Beberapa Step-step Aturan Dalam Verifikasi Sehingga Itu Harusnya Memberikan Kemudian Bagi Daerah Dalam Langkah Untuk Pembayaran Ataupun Verifikasi Atas Pembayaran Yang Dilihat Pada Anakes Pada Anakes Nah Itu Nah Mohon Kiranya Untuk Bisa Berkoordinasi Bapak Ibu Dengan Kemenkes Setahu Saya Saya Juga Ada Grup A Di Sana Yang Apa Bisa Saling Tukar Informasi Saling Share Apa Namanya Saling Share Success Story Sehingga Itu Bisa Menjadi Bahan Bagi Bapak Ibu Di Sana Untuk Bisa Mempercepat Pelaksanaan Pembayaran Inakes Saya Rasa Dengan Pembayaran Inakes Dan Cepat Penahanan Covid Yang Bisa Ditekan BKM Mikronya Bisa Level 3 Level 2 Nah Itu Kan Akan Berimbas Kepada Ekonomi Tickle down Efeknya Di Bidang Ekonomi Ekonominya Makin Tumbuh Karena Sudah Kita Ada Kembatasan Kita Ada Lagi Apa Namanya Itu Penutupan Sepertinya PPKM Level 4 Ataupun Darurat Nah Itu Itu Yang Perlu Kita Serap Serapi Dalami Filosofi Itu Terima kasih Baik Bapak Ade Terima kasih Atas Penjelasannya Ini Masih ada Lagi nih Pak Terkait Dengan Penyaluran DAU Dari Bapak Yudi Pratama BPKAD Kota Tidore Kami Mengalami Penundaan Penyaluran DAU Pada Bulan Juni Sebesar 10 Miliar Dikarenakan Laporan Yang Belum Lengkap Kami Sudah Menyelesaikan Kekurangan Laporan Tersebut Tapi Sampai Dengan Sekarang Penundaan DAU Sebesar 10 Miliar Belum Disalurkan Kembali Ini Kurang Lebih Bagaimana Pak Penjelasan Terima Kasih Oke Mohon Mohon Maaf Saya Ada Satu Atau Dua Slep Yang Mungkin Belum Saya Masukkan Bapak Bapak Hormati Mungkin Ini Adalah Bagian Daripada Penundaan DAU Dimana Selain Dari Laporan Tadi Laporan Salur Salurnya Banja Megaweng Kemudian Laporan Mengenai E-Marketing DAU Perkenaan COVID Berken Laporan Mandatory Spending 20% DTU Ada Juga Beberapa Kewajiban Ya Yang Memang Itu Harus Dipenuhi Oleh Darah Apa Itu Itu Adalah Mandatory Spending Jadi Di Kami Di DJPK Ya Bukan Di Tempat Saya Saja DJPK Itu Telah Menyusun Peraturan Bahasanya Bagi Daerah Yang Mandatory Spending Kurang Seperti Pendidikan Kesehatan Tadi Danat Platformum Dan Juga ADD Ini Akan Dilakukan Penundaan Terhadap Daunnya Sebesar Sebesar Kekurangan Persentase Atas Kekurangan Yang Ada Di APBD Untuk Memenuhi Baik itu Fungsi Pendidikan Kesehatan DTU Pintas Sutur Tadi Dan ADD Jadi Contohnya Begini Bapak Ibu Tahun Lalu Eh Sorry Tahun Lalu Bulan Lalu Belan Juni Itu Kami Mendapatkan Permintaan Penundaan Atas Kitar 145 Daerah Yang Belum Belum Memenuhi Penganggaran Atas Fungsi Pendidikan Fungsi Kesehatan DTU Dan Suka ADD Nah Dari daerah-daerah tersebut Ada yang dipotongan Berapa ratus juta Berapa puluh juta Ada yang sampai Berapa miliar Itu memang Dilihat Dari Tadi Sampaian Anggaran Terhadap Pemenuhan Maniturus Pendidikan Itu Belum Tersapai Misalnya Saja Ada Daerah Kota A Harusnya Fungsi Pendidikan Yang 20% Itu 20% Dari APBD Itu Sebesar 100 Miliard Tapi Dia Di Anggarannya Itu Baru Mencakup 80 Miliard Maka Ada 20 Miliard Kekurangan Dia 20 Miliard Kekurangan Dia Untuk Mencapai 100 Miliard Tapi Yang Kita Tunda Itu Tidak 20 Miliard Tapi Kalau Diasalah Maksimal 5% Daripada Apa Namanya Itu Kekurangan Itu 20 Miliard Dikalikan 5% Nah Itulah yang Ditunda Nah Itulah yang Mungkin Di beberapa daerah Saat ini Masih ada DAU Yang disalurkan Tapi Belum Lengkap Ataupun Belum Full 100% Ya Karena Memang Ada Beberapa Yang Ditunda Baik Itu Tadi Penundaan Dari Sisi Pemenuhan Monetary Spending Kemudian Yang Kedua Ditunda Karena Laporan Bulanan Informasi Keuangan Daerah Yang Belum Lengkap Dan Bisa Jadi Mungkin Ada Hal-hal Lain Oh Ternyata Ada Pemotongan Pinjaman So Omah Nah Itu Bisa Jadi Ada Di Mungkin Nanti Bisa Dilihat Kira-kira Apa Yang Berkurangan Itu Dimana Biasanya Biasanya Kalau kita Konfirmasi Ke teman-tan PISI Mungkin Ketahuan Oh Ternyata Saya Kenanya Di Bagaimana Nanti Bisa Mengembalikan Lagi Ya Kalau Sesuai Dengan Peraturan Di PMK 207 Ya Dia Harus Menganggarkan Kembali Fungsi Pendidikan Atau Fungsi Mana Terspending Fungsi Fungsi Lagi Yang Belum Tapi Kalau Dia Belum Menyampaikan Laporan Informasi Kondera Maka Laporan Harus Segera Dipenuhi Sehingga Nanti Kekurangan Atas Biaran Itu Bisa Segera Dicarikan Mungkin Itu Mbak Baik Terima kasih Bapak Adit Atas Penjelasannya Ini Juga Menjadi Salah Satu Poin Penting Bagi Rekan Pemerintah Daerah Bahwa Selain Pemenuhan Laporan Bulanan Tadi Terkait Mandatory Spending Demi Kelancaran Penyaluran DAU Setiap Bulannya Mungkin Kita Boleh Masuk Kepertanyaan Terakhir Ada Masih Banyak Pertanyaan Namun Kita Mengingat Keterbatasan Waktu Hanya Bisa Menayangkan Satu Lagi Mungkin Boleh Bantuannya Teman-teman Dari BPKAD Prabu Muli Bapak Jika Sampai Akhir Tahun 2021 ADD Tidak Disalurkan Seluruhnya Kedesa Sebesar 10% DTU Apakah DAU Tahun 2022 Akan Dipotong Bapak Ini Kurang Lebih Bagaimana Pak Ini Sebenarnya Kebijakan Mengenai Tekan-tekan Di Dana Desa Cuman Kalau kami Posisinya Tukang Jagal Jadi Kami Diminta Subit Dana Kuan Daerah Tolong Tunda Untuk Daerah Imporosi Kuan Daerah Dari Adit Dari Dana Desa Tolong Daerah Ini Ditunda Dulu Adit Danya Apa Dunda Dulu Sekian Persen DAU Karena Adit Danya Belum Belum Di Apa Nama Itu Belum Dipenuhi Nanti Kalau Apa Nama Itu Kalau Nanti Sampai Dengan Akhir Tahun Kalau Tidak Belum Penuhi Potong Tidak Tapi Masa Ini Saya Terkesan Dengan Prabu Mula Karena Beberapa Kali Masuk Di Korum Dana Desa Karena Memang Prabu Mula Ini Statusnya Kota Tapi Dia Memiliki Desa Dan Jumlah Desanya Sedikit Kalau Tidak Salah Kalau 10% Dari ADD Dialokasikan Ke Desa Yang Sedikit Maka Bisa Jadi Ada Dua Hal Yang Pertama Desa Itu Happy Sekali Karena Lokasinya Luar Biasa Di Sisilan Mereka Daerah Juga Worry Sekali Dari Desa Itu Karena Bagaimana Cara Membiasakan Uang Semuanya Ini Ini Mungkin Lebih Ke Ke Kebijakan Kalau Menurut Saya Ini Mungkin Bisa Dikonsultasikan Ke Teman-teman Di Subi Dana Desa Bagaimana Nanti Apa Nama Itu Untuk Kasusnya Kota Terpengli Nanti Tapi Kalau Secara Umum Saya Membaca Dari Apa Nama Itu Peraturan Dana Desa Memang Semacam Itu Mbak Dari Daerah Yang Belum Memenuhi Kepulisan ADD Maka Akan Ditunda Dulu Sampai Dengan Bulan September Atau Oktober Nanti Kemudian Kalau Memang Tidak Memenuhinya Ya Akan Dipotong Itu Secara Umumnya Ya Khusus-khusus Seperti Peraturan Nanti Itu Mungkin Kebijakan Dari Masing-masing Subi Dana Desa Yang Khususinya Kebijakan Di Sana Terima kasih Baik Terima kasih Sekali Bapak Adit Atas Penjelasannya Jadi Pertanyaan Tadi Menjadi Pertanyaan Terakhir Dari Sesi Diskusi Kita Yang Pertama Terkait Dengan Penyaluran DAU Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Aditya Nuryuslam Atas Kesediaannya Memaparkan Dan Melayani Diskusi Kita Kali Ini Semoga Cukup Memberikan Gambaran Yang Lebih Jelas Bagi Rekan-rekan Mitra DJPK Terkait Dengan Penyaluran DAU Jadi Kami Ucapkan Terima Kasih Bapak Adit Atas Kesediaannya Baik Perlu Kami Ingatkan Kembali Untuk Akses Daftar Hadir Sertifikat Serta Materi Telah Tersedia Pada Tautan Yang Telah Diberikan Di Link 3 Coaching Klinik Ada pun Syarat Untuk Mendapatkan Sertifikat Adalah Yang Pertama Mengikuti Acara Yang Dibuktikan Dengan Pengisian Daftar Hadir Pada Link Tersebut Kemudian Mengisi Kata Kunci Yang Terdapat Dalam Form Daftar Hadir Kata Kunci Adalah Dana Perimbangan Jadi Mohon Diisikan Bapak Ibu Kemudian Sertifikat Elektronik Akan Dapat Diunduh Satu Minggu Setelah Pelaksanaan Acara Pada Tautan Tersebut Baik Bapak Ibu Selanjutnya Kita Akan Mulai Memasuki Sesi Yang Kedua Jika Tadi Yang Pertama Sudah Terkait Dengan Penyaluran DAU Ini Kita Akan Mulai Masuk Ke Dana TKDD Lain Yang Juga Menjadi Salah Satu Dana Yang Paling Banyak Ditanyakan Oleh Halayat Mitra DJPK Seperti Itu Nah Untuk Selanjutnya Pemaparan Terkait Dengan Pengelolaan Dak Fisik Akan Disampaikan Oleh Bapak Lukman Adi Santoso Sedikit Latar Belakang Tentang Beliau Beliau Adalah Kepala Seksi Perencanaan Dak Fisik Sektor Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Di Direktural Jenderal Perimbangan Keuangan Dengan Pendidikan Terakhirnya Adalah S2 MPKP Universitas Indonesia Mari Kita Sambut Bapak Lukman Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Mbak Dita Baik Bapak Apakah Sudah Siap Sudah Siap Baik Mohon izin Mengingatkan Bapak Untuk Alokasi Waktu Pemaparan 10 Menit Jadi Nanti Akan Disambung Dengan Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Untuk Itu Kepada Bapak Lukman Saya Persilahkan Pak Baik Terima Kasih Mbak Dita Bapak Ibu Sekalian Ijin Menyampaikan Beberapa Hal Di Acara Rakernas Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Yang diselenggarakan Rekan-rekan Dari Dijen Perbendaraan Jadi Untuk Yang kedua Kami Akan Coba Menyampaikan Gambaran DAK Fisik Yang Mungkin Tadi Sampaikan Banyak Sekali Yang Menanyakan Terkait DAK Fisik Di Teman-teman Mitra Di JPK Itu Slide Berikutnya Jadi Yang pertama Kita Coba Sampaikan Gambaran Awal DAK Fisik Itu Apa Jadi Mungkin Disini Ada Beberapa Peserta Yang Mungkin Dari Stakeholder DAK Fisik Dari Dari D D D Dari Mungkin Dari Bapeda Dari Inspektorat Ataupun Dari Publik Yang Mungkin Belum Tahu DAK Fisik Itu Apa Jadi DAK Fisik Itu Dana Yang Bersumber Dari APBN Yang Pertama Dialokasikan Untuk Daerah Tertentu Ini Kami Highlight Karena Memang DAK Fisik Ini Tidak Untuk Semua Daerah Mungkin Berbeda Dengan DAU Yang Tadi Disampaikan Pak Adit Hampir Semua Daerah Memperoleh Untuk DAK Fisik Kita Ada Kata Khusus Di Sini Sehingga Tidak Untuk Semua Daerah Yang Kedua Tujuannya Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Jadi Membantu Kata Membantu Di Sini Kami Sampaikan DAK Itu Untuk Mendukung Mendukung Daerah Dalam Penyediaan Prasarana Pelayanan Publik Jadi Dalam Undang-Undang Kewenangan Daerah Sudah Mempunyai Kewenangan Untuk Menyediakan Sarana Perasana Publik Kami Dari Pusat Mendorong Membantu Dengan Menyediakan Dana Alokasi Khusus Untuk Daerah-daerah Yang Menjadi Prioritas Disitu Kita Di AK Fisik Ada Istilah Lokasi Prioritas Karena Memang Dengan Keterbatasan Alokasi Kita Perlu Ada Refocusing Atau Pemilihan Daerah-daerah Tertentu Di Indonesia Yang Diprioritaskan Disini Salah Satu Fungsinya Kita Mengatasi Ketimpangan Ketersediaan Infrastruktur Jadi Apa Namanya Kita Lihat Dari Mungkin Dari Bidang Pendidikan Kesehatan Jalan Ada Pertanian Di bidang-bidang DAK Tersebut Prioritas Prioritas Itu Untuk Mengatasi Ketimpangan Ketersediaan Infrastruktur Yang Kedua Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Publik Yang Ketiga Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Disitu Kita Ada Juga DAK Di Bidang Jalan Transportasi Pendesaan Dan Transportasi Peraliran Untuk Mendukung Aksesibilitas Berikutnya Ini Kami Menyampaikan Gambaran Perubahan Mekanisme Perhitungan Mungkin Bapak Ibu Sekalian Yang Baru Satu Dua Tahun Ini Melihat Atau Mendengar Di Akafisik Ada Istilahnya Proposal Base Jadi Jadi Memang Untuk Saat Ini Sejak 2016 Kita Melakukan Pengalokasian Itu Berdasarkan Usulan Ini Hasil Dari Evaluasi Proses Pengalokasian Sebelumnya Dimana Sebelum Tahun 2016 Kita Menghitung DAK Fisik Berdasarkan Formula Ini Hasil Evaluasi Memang Ada Beberapa Hal Dimana Ternyata Alokasi Dari Pusat Itu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Ada Yang Terlalu Besar Ada Yang Mungkin Kurang Dari Kebutuhan Sehingga Saat Ini Kita Salah Satu Kebijakannya Adalah Kita Top Down Dari Sisi Menu Dari Sisi Kebijakan Tapi Dari Sisi Detailnya Kita Akan Melihat Usulan Daerah Nanti Daerah Silahkan Mengusulkan Dari Usulan Tersebut Sesuai Dengan Menu Yang Disediakan Akan Dilakukan Penilaian Oleh Pemerintah Pusat Berikutnya Nah Ini Kami Sampaikan Gambaran Perkembangan Alokasi Jadi Memang Untuk Alokasi Di AK Fisik Ini Sebenarnya Tidak Sebesar DAU Tadi Sampaikan DAU Di Pak Andit Nilainya Cukup Besar Kalau Di AK Fisik Ini Ada Yang Menyampaikan Ini Mungkin Sepert Delapan Dari Total TKDD Nilainya Sangat Kecil Cuma Memang Dengan Adanya DAK Itu Fokus Ada Bidang Bidang Yang Mendukung Ini Menjadikan DAK Ini Saat Ini Sangat Diperlukan Daerah Mungkin Mungkin Ada Daerah Daerah Yang Memerlukan Dukungan Di Bidang Jalan Di Bidang Pertanian Ketahanan Pangan Pariwisata Pada Saat Kebutuhan Tersebut Ada Dan Keterbatasan Pendanaan Mungkin Dari DAU DBH Dan Lain-lain Sehingga Memerlukan Dukungan Pendanaan Lainnya Yaitu DAK Fisik Ini Kami Sampaikan Gambaran Kebijakan Untuk 2022 Jadi Untuk Proses 2022 Kebijakannya Kita Ada Dua Jenis DAK Fisik Yaitu Reguler Dan Penugasan Ini Kami Sampaikan Apa Namanya Untuk Menjelaskan DAK Itu Mendukung Apa Saja Yang Pertama Terkait Reguler Ini Untuk Bidang-bidang Yang Mendukung Pelayanan Dasar Seperti Pendidikan Kesehatan Jalan Air Minum Sanitasi Dan Perkim Ini Bidang-bidang Yang Direguler Dan Bisa Diakses Oleh Semua Daerah Tapi Tetap Ada Lokus-lokus Prioritas Di Bidang-bidang Tersebut Jadi Mungkin Ada Beberapa Menu Atau Kegiatan Yang DAK Reguler Yang Tidak Bisa Diakses Oleh Semua Daerah Karena Terbatasan Pendanaan Yang Kedua DAK Penugasan Penugasan Ini Karena Untuk Daerah Daerah Tertentu Kita Mulai Dua Tahun Ini Ada Sifahnya Tematik Ada Tematik Keparwiasataan Ada Ketahanan Pangan Ada Apa Namanya Terkait Dukungan Konektivitas Jadi Kita harapkan Dengan Konektivitas Ini Apa Tematik Ini Ada Sinergi Antara Bidang Sehingga Dukungan Untuk Tema Tersebut Semakin Optimal Dengan Dukung Mungkin Satu Tema Dukung Empat Atau Lima Bidang Seperti Itu Sebenarnya Selain Reguler Dan Penugasan Sebelumnya Kita Itu Ada Afirmasi Afirmasi Itu Adalah Lebih Pada Keberpihakan Kalau Sebelumnya Mungkin Dua Tahun Yang Lalu Kita Ada Afirmasi Untuk Pendidikan Atau Kesehatan Misalnya Kesehatan Ada Afirmasi Untuk Daerah Yang Tertinggal Perbatasan Nah Untuk Saat Ini Apa Namanya Afirmasi Keperbiakan Untuk Daerah Tersebut Sudah Kita Masukkan Dalam Kebijakan Di DAK Reguler Maupun Penugasan Di Situ Kita Salah Satunya Ada Dukungan Misalnya Perbedaan Unit Cost Dan Prioritas Terutama Untuk Daerah Afirmasi Berikutnya Slide Berikutnya Ini Gambaran Tantangan Evaluasi Jadi Isu Strategis Memang Di DAK Fisik Kita Perlu Ada Standar Unit Cost Karena Ini Memang DAK Fisik Itu Pelaksanaannya Berdasarkan Juknis Dari Pusat Jadi Ada Standar Dari Pusat Dan Kita Harapkan Unit Cost Itu Bisa Menjaga Standar Output Dari Yang Pelaksanaan DAK Fisik Pentingnya Dukungan Bidang Jalan Untuk Konektivitas Masih Ada Kasus Korupsi Ini Kita Kawal Bersama Salah Satunya Kita Ada Penguatan Peran APIP Untuk Pengawasan Implementasi DAK Fisik Dan Tentangannya Ini Salah Satu Yang Cukup Banyak Mungkin Di Penguatan APIP Jadi memang APIP Ini Kita Munculkan Di PMK 130 Sejak 2019 Salah Satu Alasannya Adalah Untuk Mendukung Mengawal Governance Proses DAK Fisik Jadi DAK Fisik Dari Perencanaan Dan Pelaksanaan Kita Melibatkan APIP Agar Lebih Terjaga Menjaga Dari Sisi Karena Memang Kita Tahu Di Beberapa Kasus Di Pemerintahan Atau Di Media Banyak Kasus Korupsi Juga Yang Terkait DAK Fisik Untuk Mendukung Penguatan Tersebut Kita Hampir Tiap Tahun Melaksanakan Bimbingan Teknis Melibatkan Baik Yang Kita Lakukan Internal DGPK Maupun Melibatkan Rekan-rekan Dari Kanwil Perbenaraan Kita Sering Mengandakan Juga Perwilayah Dan Ini Kita Melibatkan Untuk APIP Ini Kita Melibatkan Teman-teman Dari BPKP Dari Inspektorat Kemendagri Dan Inspektorat Kementerian Keuangan Berikutnya Nah Ini Gambaran Prosesnya Next Untuk slide Berikutnya Aja Mungkin Lebih Mudah Next Lagi Biar Cepat Ini Kelama Ini Gambaran Alur Jadwal Pengalokasian Yang Mungkin Bapak Ibu Sekalian Yang Baru Atau Apa Namanya Telah Menjalani Ini Beberapa Mungkin OPD Ataupun Dari Bapeda Jadi Prosesnya Back Dulu Satu Kali Jadi DAK Fisik Itu Yang Pertama Kita Lakukan Penyusuhan Kebijakan Yang Kedua Ada Proses Pengusulan Sudah Selesai Sampai Sekitar Bulan Mei Juni Kemaren Lalu Kita Lakukan Penilaian Awal Oleh Kementerian Dan Sektor Bapenas Setelah Itu Ada Proses TM Awal Ada Penyajian Hasil Penilaian Nah Ini Proses Sinkronisasi Sekitar Bulan Juli Agustus Kemaren Bapak Ibu Sekalian Sudah Selesai Sekarang Kita Lagi Proses Approval Sinkron Dan TM Hasil Sinkron Nah Ini Kita Sedang Memfinalkan Hasil Penilaian Dan Sinkronisasi Yang Dilakukan Agustus Kemaren Minggu Depan Sesuai Jadwal Dengan DPR Hasil Pengalokasian Akan Kita Sampaikan Ke DPR Ini Gambaran Proses Pengalokasian Setelah Nanti Diketok Ada Perpres Alokasi DAK Fisik Dalam Perpres Tersebut Alokasi DAK Fisik Sampai Subidang Lalu Akan Didetailkan Pada Saat Penyusunan Rencana Kegiatan Mungkin Berikutnya Lanjut Aja Waktunya Singkat Jadi Next Biar Cepat Ini Ada Kami Masinya Jadi Gambaran Tadi Yang Saya Sampaikan Proses Pengalokasian Terus Ada Ending Dari Pengalokasian Itu Adalah RK Back Satu Lagi Dari RK Tersebut Baru Dilakukan Penyaluran Mundur Lagi Dua Kali Dua Slide Satu Lagi Ini Gambaran Mekanisme Penyaluran Setelah Bapak Ibu Sekalian Melakukan Pendetailan Alokasi Menjadi Sebuah RK Jadi RK Ini Adalah Rencana Kegiatan Dari Bapak Ibu Sekalian Setelah Mendapatkan Alokasi Akan Dilakukan Penyusunan RK RK Ini Adalah Seperti Rencana Kegiatan Satu Tahun Jadi Kegiatan DAK Itu Seperti Apa Misalnya Mau Bangun Ruang Kelas Ruang Kelas Apa Terus Nanti Unit Cost Komponen Apa Itu Sudah Detail Jadi Ini Untuk Menjaga Mungkin Evaluasi Dulu Di Tahun Lalu Sebelum Ada RK Banyak Sekali Perubahan Kebijakan Yang Menyebabkan Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Misalnya Dari Sisi Daerah Melakukan Perubahan Lokasi Mengajukan KKR Terus Dari Pusat Ada Kebijakan Perubahan Kebijakan Sehingga Daerah Tidak Bisa Melaksanakan Sehingga RK tersebut Menjadi Dasar Daerah Sudah Bisa Melaksanakan Sejak Januari Januari Walaupun Mungkin Salah Satu Evaluasi Kami Terkait Juk Ops Ini Yang Menjadi PR Kami Di Pemerintah Pusat Ada Beberapa Juk Ops Mungkin Terbitnya Agak Melewati Waktu Yang Ditetapkan Setelah RK Tersebut Mungkin Sebentar Lagi Mbak Kita Dari RK Tersebut Ini Ada Beberapa Jenis Penyaluran Yang Di bawah Satu Miliar Ini Sekaligus Yang Di atas Satu Miliar Itu Ada Sekaligus Rekomendasi Dan Bertahap Ini Gambarannya Next Berikutnya Ini Gambaran Untuk Bertahap Next Berikutnya Next Ini Alurnya Mungkin Bapak Ibu Sekalian Bisa Mempelajari Langsung Nanti Dari Dari Apa Namanya Slide Yang ada Di Link Berikutnya Ada Sarat-sarat Penyaluran Terus Next Next Langsung Ke belakang Aja Di Beberapa Slide Ini Refocusing Dulu Ini Untuk 2021 Di Awal Tahun DJPK Kementerian Keuangan Melakukan Refocusing Tidak Untuk DAK Fisik Untuk Refocusing Kita Menyesuaikan Pagu Alokasi Menjadi Pagu RK Yang Kedua Kita Ada Tambahan Untuk Memasukkan Dukungan Dukungan Tenaga Kerja Yang Terlibat Ini Sebagai Salah Satu DAK Fisik Itu Mendukung Pemulihan Ekonomi Kita Ingin Melihat Dampak Dari DAK Fisik Itu Melibatkan Berapa Banyak Tenaga Kerja Lokal Ini Nanti Silahkan Dilaporkan Oleh Rekan Rekan Di Lapangan Berikutnya Nah Ini Dari Evaluasi Pelaksanaan Kita Tahun Ini Telah Melakukan Perpanjangan Menginputan Syarat Penyaluran Yang Sebelumnya Diatur Di 21 Juli Untuk 2021 Dilakukan Perpanjangan Sampai 31 Agustus Kemarin Mudah-mudahan Dengan Adanya Penambahan Waktu Ini Data-data Kontrak Yang Di Input Bisa Lebih Optimal Mungkin Belum Semaksimal Mungkin Yang Kita Harapkan Kemarin Dari Data Sekitar 90% Data Total Data Kontrak Yang Di Input Di OMSPAN Next Berikutnya Ini Terakhir Terkait Sisa Jadi Di AK Fisik Itu Dari Sisi Pelaksanaannya Dimungkinkan Ada Sisa Sisa Tersebut Bisa Digunakan Daerah Dengan Beberapa Aturan Yang Pertama Kita Melihat Dulu Capaian Outputnya Jika Capaian Outputnya Belum Tercapai Dan Ini Sisa Tahun Sebelumnya T-1 Nah Ini Sisanya Diprioritaskan Untuk Kegiatan Yang Outputnya Belum Selesai Jadi Harus Diselesaikan Dulu Apa Namanya Kegiatannya Yang Belum Selesai Dalam Hal Itu Sudah Lebih Dari Satu Tahun Masih Ada Sisa Juga Itu Kita Persilahkan Bisa Digeser Untuk Bidang Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Sementara Sementara Jika Outputnya Sudah Tercapai Sebelah Kanan Itu Kita Persilahkan Daerah Menggunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Menggunakan Juknis Tahun Berjalan Ini Gambaran Kebijakan DAK Fisik Untuk Sisa DAK Mungkin Itu Ibu Dita Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Lukman Atas Penjelasannya Walaupun Singkat Tapi Sudah Cukup Lebih Memberikan Gambaran Tentang Pengelolaan DAK Fisik Khususnya Untuk Tahun 2021 Tadi Mungkin Kalau Boleh Saya Sipulkan Sedikit Dari Penjelasan Bapak Lukman Bahwa Memang DAK Fisik Ini Berbeda Dengan DAU Karena Memang Namanya Khususus Jadi Memang Tidak Untuk Semua Daerah Mendapatkan Dana Tersebut Kemudian Juga Di Tahun 2022 Kita Ada DAK Fisik Reguler Dan Penugasan Selanjutnya Untuk Terkait Dengan Ada Kebijakan Yang Belum Lama Ini Terkait Perpanjangan Pengimputan Syarat Salur DAK Fisik Jadi Mungkin Silahkan Diperhatikan Oleh Rekan-rekan Dan Sudah Lewat Sepertinya 31 Agustus Kemarin Dan Terkait Dengan Sisa Ini Salah Seperti Apa Jadi Tadi Harus Diperhatikan Dari Capaian Outputnya Terlebih Dahulu Baik Ini Juga Yang Perlu Mungkin Kalau Boleh Sedikit Tambahkan Memang Terkait DAK Fisik Ini Merupakan Salah Satu Dana Yang Sering Banyak Aduan Bapak Terkait Dengan Calo Atau JPK Ini Melaporkan Bahwa Ada Oknum Yang Bisa Menambah Alokasi DAK Fisik Seperti Seluruh Mitra DJPK Khususnya Pemerintah Daerah Bahwa Untuk Selalu Berhati-hati Jika Ada Oknum Yang Mengataskan DJPK Khususnya Terkait Dengan Penambahan Alokasi Apalagi Saat Ini Masih Dalam Proses Penyusunan Tadi Sudah Dalam Proses Sinkronisasi Kalau Tidak Salah Jadi Diimbau Agar Selalu Berhati-hati Baik Mungkin Kita Bisa Langsung Masuk Ke Sesi Pertanyaan Dan Diskusi Bapak Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Kami Apakah Kira-kira Bisa Pertanyaannya Ini Bapak Mohon DAK Fisik Dapat Diterbitkan Juknis Yang Mengatur Alur Penyampaian Persyaratan Penyaluran Via OMSPAN Dan Mengatur Ruang Lingkup Review Yang Dilakukan Oleh Apip Apakah Memang Untuk Juknis Yang Sebelumnya Masih Kurang Atau Seperti apa Pak Terima Kasih Jadi Terkait Penginputan OMSPAN Kita Memang Apa Namanya Bekerjasama Dengan Rekan-rekan Di Perbendaraan Yaitu Dengan DPA Sebagai Koordinator KPPN Dan Teman-teman Di STP Jadi Untuk Apa Namanya Manual Itu Menjadi Wilayah Rekan-rekan Di Perbendaraan Itu Biasanya Sudah Ada Modulnya Dan Di Share Terkait Juknis Memang Kita Ada Juknis Review Per dirjen Tiga Kalau Enggak Salah Disitu Menjelaskan Pedoman Review Apip Memang Kemarin Ada Di tahun Ini Ada Perbaikan Probis Untuk Apip Yang Dari Sisi Modul Itu Sudah Ada Tapi Memang Sifatnya Modul Om Span Itu Sudah Kita Siapkan Sudah Disediakan Dan Bisa Diakses Daerah Terkait Juknisnya Memang Kita Kemarin Tidak Tidak Menyesuaikan Juknis Yang Di Per Dirjen Tersebut Karena Memang Dari Sisi Pelaksanaan Sebenarnya Yang Dilakukan Itu Adalah Bagian Juga Dalam Juknis Yang Kita Susun Cuma Dari Sisi Tahapannya Itu Lebih Detail Ada Di Modul Om Span Yang Sudah Disediakan Di Apa Namanya Aplikasi Om Span Dan Bisa Dikomunikasikan Dengan Teman-teman Di KPPN Daerah Untuk Mekanisme Clicking Di Om Span Untuk Masukan Terkait Proses Tersebut Masukkan Dalam Juknis Ini Sedang Kita Lakukan Pembahasan Di Internal Kami Apakah Nanti Probis Tersebut Akan Kita Masukkan Dalam Probis Di Juknis Pedoman Mungkin Itu Mbak Dita Baik Terima kasih Atas Penjelasannya Bapak Lukman Mungkin Saya Perlu Mengingatkan Kembali Kepada Bapak Ibu Bagi Yang Ingin Bertanya Pada Sesi Dua Ini Terkait Dengan Pengelolaan Dak Fisik Silahkan Dapat Disampaikan Melalui Tautan Slido Di link 3 Coaching Klinik Atau Juga Bisa Menggunakan Fitur Raise Hand Secara Langsung Maupun Chat Zoom Pada Aplikasi Zoom Ini Baik Mungkin Kita Langsung Masuk Ke Pertanyaan Selanjutnya Ya Pak Boleh Bantuan Untuk Ditayangkan Dari Bapak Atau Ibu Judit BPK PD Bolso Terkait Mengefektifkan Anggaran Sisa Kontrak Dak Fisik Setelah Dialaporkan Ke Omspan Nilai Kontrak Final Bagaimana Caranya Pak Baik Terima Kasih Ini Memang Untuk Sisa Kontrak Kita Ada Sebenarnya Ada Beberapa Hal Teknis Di Dak Fisik Yang Pertama Untuk Kegiatan Yang Kontraknya Sudah Ditetapkan Di Awal Tahun Daerah Itu Bisa Menggunakan Mengoptimalisasikan Sisa Tersebut Untuk Kegiatan Lain Namun Waktu Yang Apa Namanya Kita Atur Adalah Di Bulan Awal Bulan Maret Jadi Ini Salah Satu Apa Namanya Reward Buat Daerah Yang Pengadaannya Cepat Itu Bisa Melakukan Optimalisasi Kontrak Untuk Dipindah Ke Kegiatan Lain Terkait Sisa Kontrak Ini Memang Ada Beberapa Hal Detail Yang Nanti Mungkin Bisa Sampaikan Jadi Ada Di Akafisik Itu Memang Ada Beberapa Jenis RK Jadi Ada RK Yang Sifatnya Spesifik Dimana Disitu RK Sudah Jelas Misalnya Untuk Pembelian Barang A Sebanyak 100 Unit Misalnya Dengan Nilai 10 Miliar Dari Kontrak Tender Ternyata Hasil Tendernya Hanya 8 Itu Ada Sisa 2 Misalnya 2 Itu Jika Bapak Ibu Sekalian Sudah Berkontraknya Sebelum Bulan Maret Bulan Februari Itu 2 Miliar Tersebut Bisa Digunakan Atau Digeser Untuk Kegiatan Lain Misalnya Ada menu Lain Yang Kurang Atau Prioritas Daerah Lain Yang Kurang Itu Bisa Dipindahkan Angka Tersebut Untuk Jenis-jenis RK Yang Sifatnya Umum Jadi Ada yang Sifatnya Paket Dan Sebagainya Sebenarnya Sisa Tender Sebut Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Di RK Tersebut Yang Masih Masuk Dalam Ruang Lingkup RK Itu Jadi Memang Untuk Optimalisasi Kontrak Ini Ada Beberapa Case Dilihat Dulu Jenis RK Seperti Apa Mungkin Itu Mbak Dita Baik Terima kasih Bapak Lukman Jadi Pada intinya Memang Harus Dilihat Dulu Jenis RK Seperti Apa Untuk Terkait Dengan Kontrak Tersebut Baik Mungkin Kita Bisa Langsung Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Masih Terkait Dengan Pengelolaan Dak Fisik Terkait Dengan Silpa Dak Fisik Lagi ini Pak Dari tahun-tahun Sebelumnya Apakah Silpa Dapat Diakumulasi Dari Seluruh Bidang Untuk Membiayai Satu Paket Selanjutnya Mungkin Boleh Bantuan Untuk Dijawab Bapak Terima Kasih Tadi Di Slide Terakhir Kami Sampaikan Untuk Sisa DAK Yang Lebih Dari Satu Tahun Itu Sebenarnya Sudah Menjadi Satu Paket DAK DAK Fisik Yang Bisa Digunakan Sesuai Prioritas Daerah Mau Bidang Apa Yang Mau Dituju Tapi Memang Dari Sisi Karena DAK Itu Irmak Tetap Walaupun Sisa Itu Ada Irmak Jadi Bapak Ibu Sekalian Silahkan Melihat Dari Misalnya Itu Dilakukan Tahun Ini Silahkan Bapak Ibu Sekalian Melihat Menu DAK Di Tahun 2021 Itu Apa Saja Itu Nanti Bisa Dilakukan Berpedoman Pada Permendagri Penyusunan APBD Itu Ada Penggunaan Sisa Dan Bisa Diakumulasi Jadi Sudah Tidak Ada Bendaera Ini Bidang Kesehatan Ini Bidang Pendidikan PU Jadi Untuk Sisa Yang Lebih Dari Satu Tahun Itu Silahkan Digunakan Sesuai Prioritas Daerah Tapi Menggunakan Juknis Tahun Berjalan Jadi Kalau Misalnya Ada Rencana Untuk 2022 Bapak Ibu Sekalian Bisa Melihat Menu 2022 Itu Seperti Apa Nanti Silahkan Direncanakan Untuk Dimasukkan Dalam Penyusunan APBD Mungkin Itu Baik Terima kasih Banyak Bapak Lufman Jadi Pada Intinya Memang Itu Sudah Merupakan Akumulasi Silpa Dak Fisik Seperti Itu Ya Pak Ya Namun Untuk Penggunaannya Perlu Diperhatikan Kembali Tadi Kepada Poin Capaian Output Seperti Apa Demikian Nah Mungkin Boleh Sekaligus Campuran Sudah Diunggah Tapi Status Yang Muncul Masih Belum Ini Di Aplikasi Omspan Begitu Kurang Lebih Mengapa Demikian Pak Baik Terima kasih Ini Lagi Rame Di 31 Agustus Kemarin Jadi Memang Tadi Saya Sampaikan Untuk DAK Fisik Itu Ada Sekaligus Di bawah 1 Miliar Ada Yang Bertahap Dan Ada Yang Sekaligus Di atas 1 Miliar Dimana Untuk Yang Di atas 1 Miliar Ini Kalau Di Omspan Sering Disebut Sekaligus Campuran Di Sekaligus Campuran Itu Konsep Penyalurannya Adalah Setelah Kegiatannya Selesai Ada BAST Jadi Memang Mohon Ijin Dalam Aplikasi Omspan Karena Ada Satu Dokumen Yang Masih Harus Di Upload Di Belakang Untuk Daftar Rekap Daftar Kontrak Yang Sudah Ditanda Tangani Ini Nanti Validasinya Akan Bersamaan Dengan Pada Saat Bapak Ibu Sekalian Upload BAST Jadi Nanti Kalau Ternyata Sudah Upload Sekarang Itu Memang Belum Divalidasi Jadi Uploadannya Ada Tapi Masih Statusnya Belum Nanti Pada Saat Bapak Ibu Sekalian Upload BAST Validasi Akan Berjalan Dan Itu Akan Berubah Menjadi Sudah Untuk Daftar Kontrak Dan BAST Jadi Mohon Maaf Untuk Yang Upload Itu Validasinya Nanti Belakangan Bersamaan Dengan BAST Mungkin Itu Baik Terima kasih Pak Lukman Memang Ini Beberapa Waktu Lalu Banyak Sekali Pertanyaan Terkait Dengan Teknis Itu Pak Untuk Yang Upload Kepada Om Span Karena Memang Batasnya 31 Agustus Kemarin Ya Pak Ya Baik Mungkin Boleh Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Masih Cukup Banyak Pak Terkait Dengan Dak Fisik Dalam Pelaksanaan Review Kontrak Dak Fisik Apakah Per-review Mengecek Sampai Keharga Satuan Pak Terima kasih Dari Pedoman Apa Namanya Pedoman Review Yang Kita Sampaikan Itu Memang Kita Apa Namanya Belum Secara Detail Jadi Ada Beberapa Masukan Misalnya Visit Lapangan Dan Sebagainya Jadi Di pedoman Itu Memang Kita Lebih Pada Apa Pencocokan Dokumen Yang Di input Di Ompan Dengan Dokumen Fisiknya Makanya Biasanya Kita Sebut Di Perdirian Tersebut Adalah Keyakinan Terbatas Namun Dalam Proses Review Standar Di Apip Itu Kan Proses Mencocokan Itu Kan Harus Juga Melihat Kewajaran Kewajaran Kontrak Makanya Kita Harapkan Proses Pengadaan Yang Melibatkan ULP Atau Apip Itu Juga Bisa Melihat Atau Melibatkan Rekankan Apip Teman-teman OPD Cuma Memang Di Di AK Fisik Ini Kan Kita Tadi Ada RKI Di RKI Sudah Ada Unit Cost Yang Disepakati Biasanya Dari Unit Cost Tersebut Daerah Akan Melakukan Lelang Lelang Ini kan Nanti Ada Kewajaran Misalnya Ternyata Dicek Di Lapangan Harganya Berbeda Ini mungkin Nanti Perlu Ada Adjustment Pertimbangan Baik Itu Dari ULP Dari Apip Penentuannya Seperti Apa Itu Sebagai Dasar Kewajaran Apa Namanya Kontrak Tersebut Ini kan Di daerah Harapannya Proses Itu juga Berjalan Tidak Lus Begitu Saja Jadi Kalaupun Ada Perubahan Unit Cost Karena Nanti Ada Perubahan Unit Cost Maupun Volume Itu Rekan Rekan Apip Itu Akan Melihat Makanya Biasanya Kami Sampaikan Dalam Proses Pelelangan Dan Apa Namanya Itu Juga Melibatkan Rekan Rekan Apip Misalnya Ternyata Harga Pasarnya Turun Boleh Nanti Volumenya Naik Itu kan Kita Ada Misalnya Kebijakan Tidak Boleh Volumenya Di atas Volumen RK Terus Kalau Ternyata Harga Di katalog Lebih Tinggi Bagaimana Nanti Eksekusinya Ini kan Biasanya Itu Sebagai Data-data Pendukung Pada saat Pemilihan Atau Penentuan Unit Cost Dalam Kontrak Ini Mungkin Nanti Proses Standar Dalam Proses Review Apip Di Pelaksanaan Mungkin Itu Mbak Suta Baik Terima kasih Bapak Lukman Dan Mungkin Lebih Lanjut Terkait Dengan Pelaksanaan Review Apip Mengacunya Keperdirjen 3 Tahun 2020 Mungkin Dapat Lebih Dicek Kembali Baik Mungkin Kita Boleh Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari BPKAD Muba Mohon Ijin Mengenai Metode Penyaluran Dak Fisik Untuk Pengadaan Barang Masih Disalurkan Dengan Metode Bertahap Mohon Penjelasan Tata Cara Penetapan Metode Penyaluran Dak Fisik Ini Pak Baik Terima Kasih Jadi Tadi Saya Sampaikan Untuk Penyaluran Yang Pagu Bidang Atau Perjenis Yang Di bawah 1 Milyar Itu Kita Tetapkan Sekaligus Sekaligus Di bawah 1 Milyar Itu Konsepnya Silahkan Daerah Menginput Semua Kontrak Lalu Kita Salurkan Dana Tersebut Lalu Silahkan Daerah Melaksanakan Kalau Sudah Selesai Nanti Dilaporkan Sekitar Bulan November Jadi Istilahnya Pak Saya Kontraknya Sudah Ada Oh Ya Baik Kita Kasih Uangnya Silahkan Dilaksanakan Nanti Lapor Belakangan Untuk Agu Yang Di atas 1 Milyar Ini Defaultnya Adalah Bertahap Bapak Ibu Sekalian Jadi Secara Apa Namanya Defaultnya Kita Bertahap Jika Disitu Ada Sekaligus Campuran Kita Dari Pemerintah Pusat Di Kementerian Keuangan Kita Menyediakan Kesempatan Untuk Kementerian Jadi Nanti Kementerian Sekitar Bulan Januari Februari Itu Kita Harapkan Mereka Sudah Menetapkan Dari menu Menu tersebut Mana Yang Yang Akan Disalurkan Sekaligus Jadi Penetapan Jenis Penyaluran Itu Memang Untuk Yang Di atas 1 Milyar Ini Yang Sekaligus Itu Adalah Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Nah Ini Yang Menjadi Evaluasi Di Pelaksanaan Kemarin Ada Beberapa Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Atau Harapan Daerah Jadi Memang Untuk Yang Bertahap Ini Lebih Cocok Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Konstruksi Dimana Disitu Membutuhkan Uang Muka Pembayaran Pertermin Sedangkan Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Pembelian Misalnya Di e-katalog Pembelian Alat Yang Pas Kita Bayar Datang Barangnya Sudah Nyampe Itu Yang Lebih Cocok Dengan Konsep Penyaluran Sekaligus Setelah BASTE Ini Apa Namanya Jika Ada Beberapa Masukan Atau Evaluasi Dari Bapak Ibu Sekalian Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Ke Kementerian Ini Biasanya Kita Dari Kementerian Keuangan Dari DJPK Juga Menyampaikan Ke KL Tolong Di Mapping Mana Dari Menu-menu Tersebut Yang Relevan Atau Lebih Cocok Dengan Menggunakan Bertahap Mana Yang Lebih Cocok Menggunakan Sekaligus Jadi Mohon Maaf Memang Ini Driven Dari Pusat Untuk Mekanisme Penyalurannya Karena Dari Sisi Aplikasi Di OMSPAN Juga Tidak Memungkinkan Daerah Bisa Memilih Pak Saya Pengen Ini Bertahap Pak Saya Ini Sekaligus Jadi Memang Driven Dari Pusat Untuk Mapping Jadi Daerah Itu Sebenarnya Tinggal Memilih Saya RK Sudah Ketauan RK Itu Masuk Dalam Bertahap Sekaligus Di bawah 1 Miliar Atau Di atas 1 Miliar Jadi Mekanismenya Sudah Kita Mapping Berdasarkan Poin-poin Tadi Yang Pertama Pagunya Berapa Yang Kedua Apakah Di menu Tersebut Termasuk Menu Yang Direkomendasikan Untuk Penyaluran Sekaligus Mungkin Itu Mbak Baik Terima kasih Pak Lukman Berarti Memang Ini Lebih Dikomunikasikan Juga Dengan Kementerian Lembaganya Terkait Dengan Mapping Ini Baik Mungkin Boleh Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Karena Masih Cukup Lumayan Pak Dan Kami Ingatkan Kembali Untuk Para Peserta Jika Ingin Bertanya Melalui Fitur Raise Hand Dipersilakan Bapak Ibu Ini Dari BKAD Kota Bandung Untuk Dak Fisik Bidang Pendidikan Apabila Pada Sekolah Negeri Menggunakan Belanja Modal Apakah Boleh Menggunakan Belanja Hibah Untuk Sekolah Swasta Bagaimana Ini Pak Kira-kira Terima Terima Kasi Pertanyaannya Jadi Memang Untuk Di Ak Fisik Ini Kita Sudah Ada Rulenya Sebaik Kami Di JTK Di Kementerian Kewangan Maupun Di Kementerian Jadi Memang Masuknya Di Belanja Modal Di Di AK Fisik Di Daerah Dalam Hal Ternyata Daerah Ingin Mungkin Tadi Saya Masih Bingung Apakah Dia Di AK Fisik Itu Pada Saat Penyalurannya Di Switch Ke Belanja Hibah Atau Daerah Ingin Mendukung Apa Namanya Kegiatan Di AK Fisik Itu Dengan Kegiatan Lainnya Dengan APBD Jadi Apa Namanya Terkait Detail Pelaksanaan Untuk Eksekusi Modal Maupun Ibah Mungkin Bisa Merujuk Pada Permendagri Terkait Penggunaan Atau Penyusunan APBD Mungkin Itu Jadi Kalaupun Ingin Mendukung Dengan APBD Dengan Konsep Hibah Keswasta Silahkan Cuma Memang Untuk DAK Fisik Kita Lebih Di Sekolah Negeri Memang Terima kasih Pak Lukman Jadi Diperkenankan Untuk Bentuk Hibah Tapi Memang DAK Fisik Ini Lebih Untuk Sekolah Negeri Seperti Itu Pak Mungkin Boleh Kita Lanjut Untuk Pertanyaan Di Klinik Pengelolaan DAK Fisik Ini Apakah Bisa Ditayangkan Baik Ini Dari Bapak Yudi Pratama Jasin BPKAD Kota Tidore Kepulauan Apakah Pada Saat Berkontrak Menggunakan Dana DAK Fisik Tidak Bisa Menggunakan Kontrak Suakelola Khusus Untuk Bidang Pendidikan Mohon Mohon Penjelasannya Terima kasih Ini Salah Satu Evaluasi Kami Di Pusat Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Terkait Juk Ops Jadi Mohon Maaf Di 2021 Ini Memang Ada Perubahan Kebijakan Dari Sisi Pelaksanaan Atau Metode Pengadaan Untuk Pendidikan Yang Tadi Disampaikan Jadi Memang Itu Sudah Jadi Apa Kebijakan Dari Kemendikbud Mereka Ingin Merubah Yang Awalnya Suakelola Menjadi Kontrak Tua Ini Sudah Kebijakan Dari Kemendikbud Jadi Memang Prosedur Yang Di Awal Akan Dieksekusi Suakelola Harus Diswitch Ke Kontrak Tua Mungkin Itu Pak Dari Kami Karena Ini Kebijakan Dari Pengampunya Dari Kemendikbud Kami Sesuai Jukopsnya Kami Juga Harus Mentaati Pengampu Bidang Tersebut Jadi Memang Ini Kejadiannya Di Tengah Tahun Di Proses Pelaksanaan Jadi Salah Satu Kemarin Yang Evaluasi Kami Memang Nilai Kontrak Yang Salah Satu Yang Rendah Itu Adalah Di Pendidikan Mungkin Karena Adanya Perubahan Tersebut Mohon Maaf Baik Terima kasih Bapak Lukman Jadi Tadi Memang Sesuai Dengan Jukop Dan Kebijakan Dari KL Begitu Ya Pak Ya Perlu 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 Diswitch Ke Bentuk Yang Kontraktual Seperti Itu Baik Mungkin Boleh Kita Lanjutkan Masih Ada Waktu Sekitar 10 Menit Lagi Untuk Pertanyaan Apakah Upload Dokumen Kontrak Kegiatan Yang Penyalurannya Campuran Atau Sekaligus Dengan Rekomendasi KL Teknis Harus Beserta BAST Jadi Sempat Sudah Disinggung Sedikit Mungkin Boleh Dijelaskan Kembali Jadi Untuk Untuk Kontraknya Itu Kan Sudah Selesai Sampai 31 Agustus Untuk Upload Dokumen Daftar Kontrak Ini Mungkin Rekap Daftar Kontrak Itu Nanti Silahkan Mau Di Upload Sekarang Silahkan Nanti Mau Di Upload Berbarengan Pada Saat Pengajuan Penyaluran Dengan BAST Silahkan Jadi Memang Disitu Ada Upload Daftar Kontrak Dan Upload BAST Silahkan Untuk Yang Penyaluran Sekaligus Campuran Nanti Per Batch Jadi Tiap Batch Permohonan Penyaluran Itu Silahkan Di Upload Daftar Kontrak Dan BAST Nanti Kalau Misalnya Mengajukan Lagi Base Kedua Base Ketiga Untuk Daftar Kontrak Tadi Yang Ditandatangin Kepada Daerah Silahkan Di Upload Lagi Mungkin Itu Baik Terima kasih Bapak Lukman Jadi Tadi Mungkin Diserahkan Juga Kepada Daerah Apakah Ingin Sekaligus Dengan BAST Atau Tidak Seperti Itu Baik Mungkin Kita Bisa Langsung Lanjut Kami Ingatkan Jika Jika Ada Yang Ingin Bertanya Melalui Raise Hand Silahkan Disampaikan Atau Juga Bisa Melalui Tautan Selido Maupun Chat Zoom Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Safer Ramaphius Golo Lagi Pak Dari BPKAD Kabupaten Nias Pelaksanaan Dak Fisik Dengan Penyerapan Tenaga Lokal Apakah Harus Selaras Dengan Jumlah Tenaga Kerja Pada BPJS Ketenaga Kerjaan Karena Biasanya Pihak Ketiga Hanya Melaporkan Dengan Jumlah Minim Dan Tidak Sesuai Dengan Jumlah Real Sehingga Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan Minim Kemudian Yang Kedua Jika Terdapat Dak Fisik Yang Tidak Terlaksana Akibat Adanya Gugatan Hukum Kep PT UN Terhadap Proses Pelelangan Apakah Kami Harus Menggunakan Putusan Hukum Terakhir Dalam Melaksanakan Dak Tersebut Atau Dapat Kami Gunakan Dulu Karena Dak Ini Terus Dilaporkan Sebagai Silpa Dan Menjadi Catatan Atas LKPD Mungkin Boleh Satu Persatu Pak Yang Pertama Poin Satu Terkait Penyerapan Tenaga Lokal Jadi Sebenarnya Kita Tidak Sampai Sedetail Itu Harus Apa Namanya Tenaga Kerja Tersebut Mempunyai Kartu Resmi Dan Sebagainya Jadi Kami Hanya Ingin Mengukur Dampak Dari DAK Fisik Untuk Itu Dapat Mendukung Atau Melibatkan Berapa Jumlah Tenaga Kerja Ini Salah Satu Biasanya Akan Sebagai Tolok Ukur Dukungan TKDD Untuk DAK Fisik Itu Melibatkan Berapa Tenaga Kerja Jadi Tidak Ada Syarat-syarat Khususus Terkait BPJS Dan Sebagainya Yang Poin Kedua Terkait Jika Ada Kontrak Yang Terkendala Atau Ada Permasalahan Hukum Bagi Kami Mungkin Lebih Safe Kalau Misalnya Itu Diselesaikan Dulu Pak Jadi Bapak Ibu Jadi Daripada Nanti Ada Masalah Yang Terkait Laporan Ini Memang Jika Ternyata Apa Namanya Terdapat Sisa Itu Nanti Tinggal Dijelaskan Jadi Misalnya Dananya Sudah Kontraknya Sudah Di Input Uangnya Sudah Disalurkan Ternyata Tidak Bisa Dilaksanakan Itu Nanti Tinggal Dijelaskan Bahwa Untuk Sisa Ini Tidak Bisa Diserap Karena Poin-poin Tersebut Jadi Ada Penjelasannya Biar Lebih Clear Pada Saat Nanti Pemeriksaan Terutama Pada Saat Pengecekan Sisa Ini Untuk Capaian Output Yang Sudah Selesai Atau Tidak Mungkin Itu Gambaran Taman Dari Kami Terima 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 Baik Baik Mungkin Boleh Kita Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Jika Ada Kontrak Perencanaan Penunjang Yang Di input Pada menu Kegiatan Fisik Karena Menurut Pemda Merupakan Bagian Dari Paket Kontrak Fisik Apakah Apakah Bisa Dilakukan Pak Mohon izin Suaranya Apakah Sudah Anjid Terima 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 Sudah Dipisahkan Ada menu Kontrak Penunjang Ada Untuk Kontrak Fisik Ini Memang Nanti Bisa Jadi Ini dilakukan Ya Oleh Daerah Nanti 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 Di screening Teman-teman Di KPPN Dan Ini Sebenarnya Apa Namanya Dari Sisi Output Itu Akan Berdampak Ke Capaian Output Jadi Misalnya Bapak Ibu Sekalian Punya Kontrak RK Fisik Itu 10 Ternyata Dari 10 Itu Nanti Kontrak Fisik Hanya 8 2 Di Penunjang Ini Sebenarnya Kita Harapkan Kontrak Fisik Itu Full Untuk Fisik Jadi Sebenarnya Untuk Fisik Harusnya Bisa 10 Masalah Nanti Yang Penunjang Itu Sudah Kita Sediakan Kotaknya Ini Kalau Dari Sisi Kami Prinsipnya Harus Sesuai Kotaknya Menu Penunjang Silahkan Di Input Di Kegiatan Penunjang Untuk Kontrak Fisik Silahkan Di Input Di Kontrak Fisik Karena Jika Ada Dipindahkan Itu Akan Berdampak Pada Kontrak Fisik Nggak Bisa Maksimal Karena Di Kotak Kontrak Fisik Itu Ada Pagu Limitnya Jadi Kalau Di Situ Ada Kontrak Penunjang Nanti Kontrak Fisik Nggak Bisa Maksimal Mungkin Mungkin Itu Mbak Baik Terima kasih Pak Loh Keman Jadi Tetap Untuk Imbawannya Mohon Agar Dapat Diisikan Sesuai Dengan Kotak Seperti Itu Yang Kontrak Fisik Untuk Fisik Kemudian Penunjang Untuk Penunjang Baik Kita Lanjutkan Kepertanyaan Berikutnya Masih Ada Beberapa Terkait Dak Fisik Dari Bapak Rony Abdillah BPKAD Kabupaten Padang Pariyaman Terkait Adendum Data Kontrak Dak Fisik Tahun 2021 Yang Terlambat Disampaikan Ke Kan Will Dan Permasalahan Apakah Selisih Nilai Kontrak Sebelum Dan Sesudah Adendum Bisa Dibiayai Dari Sisa Dak Fisik Tahun Lalu Atau Tidak Bagaimana Pak Kira-kira Terima Kasih Pertanyaannya Jadi Cukup Detail Mudah-mudahan Ini Case Bagi Yang Lain Jadi Ini Kan Ada Dua Hal Tadi Memang Setelah 31 Agustus Itu Tidak Boleh Ada Perubahan Maksimal Adendum Naik Istilahnya Jadi Tadi Disampaikan Ada Perubahan Adendum Jadi Adendum Itu Kan Ada Dua Bisa Adendum Naik Bisa Adendum Turun Tadi Kalau Misalnya Di Pertanyaan Itu Dibayarkan Dengan Silpa Berarti Ini Asumsi Saya Ini Ada Adendum Naik Jadi Misalnya Kontraknya Awalnya Sepuluh Ternyata Di Adendum Menjadi Sebelas Ada Sepuluh Persen Tadi Bisa Dibayar Ini Jadi Adendum Tersebut Ini Mohon Nanti Dikawal Jadi Yang Bisa Didanai Dengan DAK Fisik Adalah Senilai Kontrak Yang Dimasukkan Di OMSPAN Jadi Misalnya Kontrak Yang Dimasukkan Sepuluh Adendum Menjadi Sebelas Dari OMSPAN Dari DAK Fisik Hanya Bisa Membayar Sepuluh Yang Satu Ini Nanti Ini perlu Ada Apa Namanya Dokumentasi Di daerah Yang Satunya Menggunakan APBD 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 Ini kan Nanti Rule Masuk Di Permendagri Penyusunan APBD Dan Disitu Memang Salah Satu Komponen Di APBD Itu Juga Ada Termasuk Sisa DAK Nanti Nanti Bisa Match Di sisa DAK Tadi Yang Sampaikan Sisa DAK Itu Bisa Digunakan Nanti Dicek dulu Sisa DAK Yang mana Kalau Sisa DAK Sudah Tahun Tahun Lama Sudah Menjadi Seperti Block DAK Fisik Misalnya DAK Fisik Tapi Bisa Kemana Mana Itu Dipersilakan Jadi Nanti Yang Satu Menggunakan Sisa DAK Tahun Berapa Yang Memang Sisa Itu Istilahnya Tidak Ada Masalah Capaian Output Jadi Yang Terkait Capaian Output Ini Untuk Sisa T-1 Jadi Sisa DAK Tahun Sebelumnya Misalnya Oh Itu Pakai Sisa DAK Tahun Sebelumnya Itu Harus Dicek Dulu Capaian Output Selesai Apa Belum Kalau Tidak Ada Masalah Capaian Output Ini Sudah Sisa DAK Yang Sudah Lama Itu Bisa Digunakan Karena Memang Itu Kan Asumsinya Dibayar Selisihnya Dengan APBD Komponen APBD Kan Banyak Salah Satunya Sisa DAK Sisa DAK Tadi Salah Satu Peruntukannya Bisa Digunakan Untuk DAK Tahun Berjalan Misalnya Tahun Ini Bapak Ada Kegiatan Sisa DAK Menggunakan Juknis Tahun Ini Mungkin Itu Gambaran Teknis Prosesnya Mbak Dita Baik Terima Terima Kasih Banyak Bapak Lukman Ini Sebenarnya Kita Masih Banyak Pertanyaan Terkait Dengan DAK Fisik Tapi Mungkin Hanya Satu Pertanyaan Terakhir Yang Kami Tampilkan Jadi Mohon Bantuannya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Sony BPKD Kabupaten Pengalongan Mohon Untuk Dokumen Penyaluran DAK Fisik Cukup Ditandangani Kepala BPKD Atau Terkait Pengadaan Barang Jasa Disebutkan Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Minimal 50% Sedangkan Penyaluran DAK Tahap Satu 25% Ini Mohon Kebijakannya Seperti Apa Pak Baik Terima Kasih Untuk Yang Poin Satu Ini Memang Kemarin Juga Ada Masukan Terkait Yang Tanda Tangan Ini Apakah Perlu Apa Namanya Level Kepala Daerah Atau Diturunkan Di BPKD Jadi Memang Mohon Maaf Memang Kita Dari Proses Perencanaan Itu Kita Apa Namanya Di Pengusulan Juga Ada Tanda Tangan Kepala Daerah Untuk Menunjukkan Bahwa Usulan Tersebut Adalah Dari Daerah Untuk Pelaksanaannya Ini Memang Kita Butuh Penguatan Bahwa Daftar Kontrak Tersebut Adalah Sudah Dipastikan Benar Ini Kadang-kadang Ada Yang Kita Mau Update Dan Sebagainya Salah Satu Yang Menguatkan Kita Oh Itu Daftar Kontrak Sudah Ditanda Tangani Kepala Daerah Sudah Resmi Sehingga Apa Namanya Tidak Bisa Dirubah Nah Ini Masukannya Tetap Kami Pertimbangkan Terkait Ini Mungkin Dari Sisi Apa Namanya Fleksibilitas Pelaksanaannya Terutama Kemarin Banyak Masukan Ini Pak Pandemi Kepala Daerahnya Susah Tanda tangan Terima Kasih Masukannya Sebagai Masukan Bikami Untuk Yang Poin Dua Ini Terima Kasih Informasinya Memang Salah Satu Kita Menetapkan Tahap Satu Itu 25% Kita Juga Melihat Dari Perka LKPP Jadi Terima Kasih Ini Ada Informasi Nanti Sebagai Masukan Kami Dalam Melakukan Perbaikan Kebijakan Di Tahun 2022 Jadi Tahun Ini Mungkin Masih Menggunakan Per PMK 130 Nanti Untuk 2022 Nanti Kita Cek Perkanya Apakah Apa Namanya Akan Dirubah Menjadi 50 Atau 25 Kita Juga Sedang Proses Pembahasan Revisi PMK 130 Pak Jadi Ini Menjadi Masukan Buat Kami Untuk Menyempurnakan PMK Tersebut Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Lukman Atas Jawabannya Jadi Mungkin Tadi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sony Atas Masukannya Ya Pak Ya Dan Informasi Juga Tadi Kita Masih Dalam Proses Revisi PMK 130 Tahun 2019 Jadi Mungkin Dapat Ditunggu Terlebih Dahulu Oleh Mitra DJPK Baik Terima Kasih Bapak Lukman Atas Pemaparan Serta Kesediaannya Berdiskusi Tentang Pengelolaan DAK Fisik Hari Ini Semoga Diskusi Kita Kali Ini Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Jelas Terkait Dengan Pengelolaan DAK Fisik Karena Memang Seperti Pertanyaan Cukup Spesifik Terkait Dengan Pengelolaan Dalam Daftar Hadir Adalah Dana Perimbangan Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Belum Mengisi Daftar Hadir Dan Ingin Mendapatkan Sertifikat Silahkan Menuju Ketautan Link 3 Coaching Klinik Untuk Mengakses Daftar Hadir Tersebut Dan Memasukkan Kata Kunci Dana Perimbangan Sertifikat Diberikan Kepada Pesertanya Mengisi Daftar Hadir Dan Mencantumkan Kata Kunci Tersebut Dan Saya Ibu Yaitu Sesi Pemaparan Dan Diskusi Tentang Standar Harga Satuan Regional Ini Juga Menjadi Salah Satu Topik Panas Yang Paling Banyak Ditanyakan Ke DJPK Sejak Diterbitkannya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Lalu Jadi Untuk Saat Ini Telah Hadir Bersama Kita Bapak Ari Gemini Parbinoto Yang Akan Menjadi Narasumber Pada Dengan Riwayat Pendidikan Terakhirnya Adalah S2 Magister Manajemen Di bidang Finance Mari Kita Sambut Bersama Bapak Ari Baik Selamat Siang Bapak Ari Apakah Sudah Siap Pak Selamat Siang Bapak Dita Sudah Siap Saya Sudah Jelas Bapak Saya Persilahkan Kepada Bapak Ari Untuk Memulai Paparan Materinya Dan Mohon Izin Mengingatkan Pak Bahwa Pemaparan Diharapkan Dapat Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Menit Karena Setelah Ini Akan Kita Laksanakan Diskusi Serta Tanya Jawab Terkait SHSR Kepada Bapak Ari Saya Persilahkan Terima Kasih Ibu Dita Salam Sejahtera Ya slide-nya Terima kasih Ini slide pertama Ini saya ingin menggambarkan dulu Apa yang menjadi kendala Kendala waktu itu Kenapa ini muncul di PPS 33 Karena memang kondisi Laporan di APBD Terutama itu kita lihat Banyaknya belanja pegawai Yang muncul ya Mendominasi terhadap belanja-belanja Lainnya dan juga belanja Barang dan jasa itu yang penting Sehingga itu yang membuat Permasalahan itu Munculnya harus dibuatnya standar Next berikutnya Nah Dari latar belakang itu kita Lihat bahwa kondisi Di lapangan setelah kami Cek semua perkada dari Tahun 2018 sampai 2019 Dari daerah itu masuk Sekitar 200 perkada ya Tentang standar harga satuan Dengan nama berbeda-beda Namun kami cek Ternyata itu dengan melalui Komparatif analisis Kami bisa melihat Bahwa komponen Terhadap beberapa hal Termasuk di dalamnya misalnya Honor Team Itu sangat tinggi Bapak Ibu Lalu ada biaya perjalanan dinas Itu tinggi sekali Tidak standar Perjalanan dinas yang standar Cuma akomodasi Dan Transportnya Sedangkan uang harian itu Sangat beragam Bahkan pertingkatan Echelon pun berbeda-beda Nah ini yang menjadi Trigger bagi kami Untuk Membuat Perpes ini Merupakan amanat dari PP12 2019 Pasal 51 Ayat 3 Next Nah Apa yang diatur dalam Perpes 3.3 Tahun 2020 Ini adalah Melihat dari Sisi Pengaturannya Jelas bahwa Dalam Perpes 3.3 Ini Banyak sekali Peraturan-peraturan Yang telah terbit Namun Di dalam Perpes 3.3 Ini Kita buat Standarnya Karena apa Di pusat sendiri Sudah ada Standarnya Sedangkan di daerah Belum Sehingga Kami melihat Apa yang bisa Distandarkan Ternyata Kami hanya Bisa melakukan Standarnya Itu 5 komponen Bapak Ibu Honorarium Perjalanan Dinas Dalam negeri Maupun luar negeri Luar negeri Nanti menggunakan SBM Rapat pertemuan Pengadaan Kendaraan Dinas Dan pemeliharaan Yang menjadi Permasalahan Saat ini adalah Kalau pertanyaannya Muncul adalah Apakah daerah Bisa menetapkan Standar Di luar ini Bisa Tetapi Jangan di komponen ini Itu jawabannya Artinya apa Karena kita Mengerti Bahwa 5 komponen ini Belum semuanya Diatur Contohnya apa Bapak Ibu Sewa Itu masih ada Kami tidak mengatur Di paper Sini Artinya Berapa komposisinya 80% Baru dari sisi Belanja Yang bisa kita Atus Standarnya Namun Ada aturannya Di dalam batang tubuh Dituliskan disitu Adalah Di ayat 3 Pasal 3 Ayat 2 Sorry Itu menyatakan Dapat dilakukan Penetapan Dengan prinsip Efisiensi Efektivitas Kepatutan Dan kewajaran Dan ini Harus ada Referensinya Bapak Ibu Nah ini Yang jadi Permasalahan Nah pertanyaan Berikutnya Apakah ini Akan diubah Perpes 3 3 ini Bisa diubah Bukan menjadi Satu kitab suci Yang Yang harus Dipertahankan Tidak Ini perpes ini Tetap Dapat diubah Ubahnya Dengan cara apa Di pasal 5 Ayat 1 dan 2 Dinyatakan bahwa Apabila ada Kebijakan Dan atau Harga Dapat dilakukan Perubahan Hanya saja Dalam hal ini Mekanismenya Melalui pelaturan Menteri Keuangan Setelah berkoordinasi Dengan Menteri Dalam Negeri Sampai saat ini Kami dari Kementerian Dalam Negeri Belum mendapatkan Usulat Untuk Perubahan harga Kecuali Uang harian Uang harian Itu yang diubah Berdasarkan Kemampuan Keuangan daerah Ini yang banyak Dituntut Oleh DPRD Nanti kita lihat Di slide berikutnya Next Nah ini yang saya Sampaikan tadi Di dalam Perpes itu Ada lampiran 1 Ada lampiran 2 Ya mungkin Yang perlu saya jelaskan Di sini Di lampiran 1 Itu adalah Batas tertinggi Dari perencanaan Dan pelaksanaan Artinya apa Bapak Ibu Di dalam perencanaan Dia menjadi Plafon Dan di dalam Pelaksanaan Itu juga Jadi jangan Sampai Itu dilewati Beda dengan Lampiran 2 Lampiran 2 Di perencanaan Itu menjadi Sisi Plafonnya Batas tertinggi Tetapi dari Pelaksanaan Menjadi Estimasi Artinya apa Bapak Ibu Semua itu Bisa dilampaui Dengan syarat Harus dihitung Dengan Ad cost Ini yang menjadi Masalah Yang selama ini Pertanyaannya Apakah Ad cost itu Harus dengan Kuitansi Iya Terus kalau dengan Tanpa kuitansi Apa yang harus Dilakukan Ya ada surat Pernyataan Yang menyatakan Bahwa saya tidak Menginap Di tempat itu Misalnya Dan bisa diberikan 30% Itu yang jadi Permasalahan Yang sering banyak Pertanyaan Mungkin nanti kita Coba diskusi Lebih detail Di situ Next Nah Ini yang tadi Saya sampaikan Honorarium Inilah banyak Sekali yang Pertanyaan Pertanyaan Kebetulan Saya sedang Melakukan Kajian Bapak Ibu Kajian Terkait Apa namanya Kaitan Dengan Bahwa Kondisi Honorarium Di Di daerah ini Setelah Perpes 33 Tahun 2020 Itu Bagaimana Kondisinya Ternyata Sudah banyak Yang patuh Nah Dari peraturan Yang dilakukan Adalah Kami Dalam hal ini Perpes 33 Yang Kemen Negeri Dan Kemen KU Itu adalah Membatasi Empat hal Yang perlu Diperhatikan Membatasi Banyaknya Tim Yang dapat Diambil Honornya Oleh pejabat Atau pelaksana Ini Ini bukan Berarti Membatasi Jumlah Anggota Tim Bapak Ibu Beda Jadi Satu Tim itu Bisa 20 Orang Bisa 30 Orang Tapi Yang dibatasi Di sini Adalah Pejabat Dan pelaksana Boleh menerima Honor Tim itu Dibatasi Itu Poinnya Jadi Jangan Dibalik Apakah Masih Tersambung Halo Iya Suaranya Agak putus-putus Bapak mungkin Boleh kami sarankan Jika agak Sedikit putus-putus Boleh dimatikan Kameranya Oke Oke Sudah sekarang Sudah jelas Baik Sudah jelas Bapak Terima kasih Bapak Mohon maaf Oke Saya lanjutkan Jadi Pertama itu adalah Membatasi Tim Bapak Ibu Yang kedua Yang dibatasi Adalah Membatasi Jumlah Apa namanya Jumlah Yang bisa Ditanda tangani Yang boleh Ditanda tangani Dan diberikan Honor Itu ada SK Kepala Daerah Dan SK Sekda Hanya ini Dua Ini yang boleh SK Sekda Itu hanya Lintas SKPD Tapi SK Kepala Daerah Itu Di luar Masyarakat Di luar SKPD Bisa Masyarakat Bisa Pihak Lain Gitu loh Tapi SK SK Kepala Daerah Cuman Jadi masalah Saat ini Saya sudah Mengecek Beberapa Perkada Ternyata Ada Perkada Tentang Forkopinda Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Betul gak Disitu Posisinya Banyak Sekali Yang Menggunakan Standar Yang Terlalu Gede 5 juta 4 juta Padahal Sebenarnya Kita sudah Membatasi SK Yang seperti Forkopinda Itu adalah SK nya Kepala Daerah Dan Honor nya Maksimal 1,5 juta Ini harus kita Tindak tegas Istilah kita Adalah Kita harus Rule of the game Harus jelas Ini Poinnya Lalu yang Kedua Berikut yang Ketiga Berapa Honor yang Bisa diberikan Kalau SK Kepala Daerah Maksimal 1,5 juta Sedangkan SK Sekda Maksimal 750 Ribu Dan Poin yang Keempat Adalah Jumlah Keanggotaan Sekretariat Tim itu Maksimal 7 orang Untuk Yang Sekda Yang Kepala Daerah Itu adalah 10 orang Next Nah Berikutnya Bapak Ibu Kita lihat Di sini Ini yang menjadi Yang poin pertama Yang saya sampaikan Di sini Bukan berarti Bapak Ibu Membacanya Di kolom Yang ada Di Apa namanya Tabel Ada Eslon 1,2 2 orang Bajam Eslon 3,3 orang 5 orang Artinya Ini bukan Jumlah Anggota Tim Dalam Satu Tim Bukan Karena Ada Kalimat Kemarin Saya dapat Informasi Pak Di dalam Perpres itu Membatasi Jumlah Anggota Tim Dalam Satu Tim Contohnya Saya Klasifikasi 2 Ternyata Klasifikasi 2 3,4,6 Ada 13 Artinya Apa Ada 13 Orang Dalam Satu Tim Itu Anggota Pejabat Eslon 1,2 Jumlahnya 3 Jumlah Eslon 3 4 Ini Eslon 4 Dan Pelaksana Maksimal 6 Bukan Itu Tapi Yang Disini Adalah Membatasi Komponen Jumlah Honor Yang Bisa Diterima Per Masing-masing Orang Dari Tim Yang Ada Jadi Kalau Bapak Ibu Dalam Komponen Yang Masuk Klasifikasi 2 Dan Bapak Ibu Adalah Pejabat Eslon 3 Pada Tahun Ini Ada 8 Tim Yang Ditanda Tangani Baik SK Kepala Daerah Maupun SK Sekda Ya Bapak Ibu Hanya Tahun Ini Dapat 4 Honor Tim Maksimal Yang Bisa Diterima Dan Dibayarkan Bukan 8 Itu Poin Saya Saya Mau Tegaskan Disitu Karena Banyak Sekali Yang Salah Menangkap Itu Ini Poin Jadi Ada 4 Berarti Ada 8 SK Tim 4 Lagi Itu Tidak Boleh Hanya 4 Permasalah Lagi Banyak SK Tim Yang Dibuat Itu Dipotong Potong Artinya Biar Banyak SK Itu pun Tidak Mengaruhi Yang penting Dalam hal ini Jumlah honor Yang bisa Dibayarkan Kepada Satu orang Pejabat Atau Pelaksana Itu Sudah Sudah Dibatasi Jadi Eselon 2 Itu Maksimal 3 Kalau Dia Klasifikasi 2 Itu Tegasnya Bapak Ibu Ini yang Sering Terjadi Pertanyaan Lalu Pertanyaan Berikutnya SKPD Boleh Diberikan Honor Tidak Boleh Karena Yang Dibolehkan Cuman Dua SK Kepala Daerah Dan SK Sekda Yang Boleh Diberikan Honor Itu Poinnya Sedangkan TAPD Itu Berbeda Kenapa Honornya 3.500.000 Khusus Untuk TAPD Itu Sudah Dipertimbangkan Karena Fungsinya Jadi Yang Lainnya Itu Jangan Sama Dengan TAPD TAPD Boleh 4.3.5 Sedangkan Yang Tadi SK Kepala Daerah 1.5 Beda Karena Ini Kami Sudah Melakukan Kajian Dan Usulan Usulan Karena TAPD Ini Ada 20 Juta Sebulan Kami Dapat Di Daerah Sangat Gede Sehingga Kami Harus Lakukan Perbaikan Next Berikutnya Nah Standar Harga Satuan Regional Untuk Perjalanan Dinas Ini Umum Ya Bapak Ibu Sebenarnya Yang Pertanyaan Utamanya Uang Harian Bapak Ibu Yang Sering Dipertanyakan Karena Uang Harian Dianggap Sebagai Penambah Penghasilan Kenapa Saya Katakan Demikian Saya Kadang-kadang Agak Apa Namanya Bing Ya Kalau Uang Harian Itu Bukan Penghasilan Yang Namanya Perjalanan Dinas Kalau Kalau Kita Bekerja Di Tempat Kita Berada Kita Butuh Makan Enggak Butuh Butuh Tempat Tidur Enggak Untuk Tidur Butuh Akomodasi Butuh Transport Enggak Butuh Butuh Uang Apa Nama Uang Makan Saksenai Itulah Uang Harian Itu Jadi Sebenarnya Meng-cover Kebutuhan Pada Saat Kita Dinas Bukan Sebagai Penambah Penghasilan Itu Konsepnya Nah Ini Menjadi Permasalahan DPRD Saya Sampaikan Disini Kenapa Karena Banyak Surat-surat Masuk Kepada Kami Menanyakan Bisa Enggak Diubah Untuk DPRD Awalnya Untuk DPRD Diubah Dengan Pola Apa Namanya Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah Ini Menjadi Masalah Kemampuan Keuangan Daerah Ini Satu Apakah Keuangan Daerah Ada yang Lebih Daripada Keuangan Pusat Karena Kita Tahu Standar Yang Ada Di SASR Ini Sama Dengan Yang Ada Di Kementerian Lembaga Tidak Ada Bedanya Bahkan Dengan PMK Yang Terbaru Untuk 2022 Saya Sudah Cek Bapak Ibu Tidak Ada Yang Berbeda Sama Yang Berbeda Hanya Satu Komponen Itu Belanja Pemeliharaan Ada Beda Dikit Naik Sekitar 20% Yang Lainnya Sama Uang Harian Sama Semuanya Sama Artinya Nggak Ada Pembedaan Lagi Sekarang Disini Next Berikutnya Next Berikutnya Sudah Tadi Saya Jelasin Nah Yang Saya Mau Jelaskan Lagi Ada Tuntutan Dari DPRD Untuk Disamakan Dengan DPR Bapak Ibu Dalam Hal Apa Pertanggung Jawabannya Ternyata Ternyata Nggak Bisa Sama Kenapa Saya Bila Nggak Bisa Sama Ternyata Untuk DPRRI Dia Punya PP Tersendiri Bapak Ibu PP PP61 Tahun 1990 Next Mungkin Kita Lanjut Aja Next Nah Ini dia Di PP61 Tahun 1990 Tertulisnya Adalah Hanya Surat Perintah Perjalanan Dinas Dan Kuitansi Tanda Bukti Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas Artinya Apa Dia Hanya Melakukan Lamsam Bukan Et Kos Jadi Ada Kekhususan Di DPR RRI Dengan PP Ini Permasalahannya DPRD Itu Nggak Ada Satu Yang kedua Posisinya DPR Dengan DPRD Beda Posisi DPR Adalah Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 122 Sedangkan DPRD Dengan Undang-Undang 23 Tahunya Sama Terbitnya Sama 2014 Tapi Pembelakuan Sebagai Pejabat Daerah Pada Pasal 95 Dan Pasal 148 Ayat 2 Jadi Yang bisa Saya Sampaikan Disini Pada Prinsipnya Antara DPRD Secara Legal Itu Beda Secara Legal Karena Apa Posisinya Nggak Bisa Disamakan Ini Yang Jadi Permasalahan Yang Sering Terjadi Pertanyaan Bisa Nggak Diubah Dengan Lamsam Ya Harus Diubah Dulu Dengan PP PPNya PP Apa PP Tentang Hak-hak Keuangan DPRD PP 18 Tahun 2017 Harusnya Itu Yang Dimasukkan Tapi Saya Sampai Sekarang Belum Bisa Melakukan Saran Yang Berikutnya Karena Memang Kondisinya Diaturannya Mengatakan Demikian Oke Next Nah Untuk paket rapat Bapak Ibu Nggak banyak Pertanyaan Aku rasa Nggak banyak Pertanyaan Karena Sampai Sekarang Pertanyaannya Hanya Apa Bedanya Residence Ini Yang Baru Dan Kami Di pusat Pun Nggak Ada Residence Karena Di beberapa Daerah Ada Residence Itu Ada Gabungan Antara Full Day Dengan Half Day Itu Yang Baru Sebenarnya Yaitu 12 Jam Rapat Di luar Kantor Tanpa Menginap Nah Itu dia Gabungannya 8 Jam Full Day Hal D4 Jam Digabungin 12 Jam Namanya Residen Cuma Cuma Itu yang Membedakannya Dan Uang Hariannya Juga Berbeda Gabungan Antara Keduanya Next Berikutnya Izin Bapak Ari Mungkin Izin Mengingatkan Waktunya Dua Menit Lagi Siap Terima kasih Nah Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Yang Ini Posisinya Adalah Yang Sering Ditanya Adalah Untuk Kendaraan Dinas DPRD Kalau Masalah Gubernur Kepala Daerah Sudah ada Itu Keaturannya Yang Perlu Saya Sampaikan Kepada Saat Ini Di Coaching Klinik Ini Adalah Di PRPES 33 Itu yang Membatasi Nilai Rupiahnya Untuk Pengadaannya Sedangkan Untuk Kapasitas CC Itu Diatur Di Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 Bapak Ibu Jadi Kalau Kesimpulannya Kalau Seandainya Dibatasi CC CC Itu adalah Maksimal Bapak Ibu Jadi Yang Dicari Adalah Nilai Yang Ada Paling Maksimal Di Perpress Jangan Dilewati Jadi Kalau Dibilang Pak Nggak Nyaman Pak Mobilnya Ya Jangan Lihat Kenyamanan Fungsinya Yang Dilihat Ini Saya Sering Pertanyaan Itu Muncul Karena Harganya Mau yang Lebih Tinggi Itu Yang Perlu Disinkronkan Antara CC Dengan Harganya Adanya Di Permendagri 11 Tahun 2007 Kemarin Dari Kabupaten Berbes Sudah Saya Sampaikan Itu Next Ini Saya Bilang Permendagri 11 Tahun 2007 Kapasitas Isi Selindernya Itu Dibatasi Maksimal Bukan minimal Bapak Ibu Jadi Jangan Dipaksakan Ada yang Mau beli HIS 2700 CC Padahal Ketentuannya Cuman Maksimal 2500 CC Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Dilampaui Oke Next Berikutnya Kalau Penyasarana Dan Inventaris Kantor Bapak Ibu Ini Umumnya Standar Sudah Sudah Bagus Dan Ini Saya Lihat Anak Kajian Saya Yang Sekarang Ini Saya Melihat Itu Sudah Patu Dengan Dengan Nilai Standar Harga Yang Ada Di Sarana Dan Inventaris Kantor Next Demikian Bapak Ibu Mudah-mudahan Waktunya pas Tadi 10 Menit Silahkan Ibu Dita Baik Terima kasih Banyak Bapak Ari Atas Penjelasan Singkat Namun Ini Penuh Dengan Penjelasan Yang Sangat Komprehensif Ya Pak Saya Yakin Juga Banyak Pertanyaan Di Daerah Terkait Dengan SHSR Ini Karena Melihat Jumlah Konsultasi Kami Juga Masih Banyak Bapak Karena Masih Ada Beberapa Mitra DCPK Mungkin Yang Masih Bingung Pak Terkait Dengan Boleh Atau Tidaknya Misalnya Mengangkarkan Melebihi Perpres SHSR Atau Tidak Jadi Mungkin Kalau boleh Saya Simpulkan Sedikit Dari Penjelasan Bapak Ari Bahwa memang SHSR Ini Diterbitkan Karena Memang Adanya Perbedaan Standar Di Daerah Seperti Itu Ya Pak Ya Dan Juga Untuk Lebih Menyelaraskan Menyelaraskan Standar Yang Ada Di Seluruh Daerah Kemudian Juga Perlu Memperhatikan Prinsip Efisiensi Efektivitas Kepatutan Dan Juga Kewajaran Serta Tadi Yang Paling Penting Ditekankan Adalah Terkait Dengan Membedakan Antara Yang Termasuk Kelampiran Satu Dan Lampiran Dua Ya Pak Yang Boleh Melebihi Dan Juga Yang Tidak Seperti Itu Nah Mungkin Boleh Kita Langsung Masuk Ke Sesi Diskusi Dan Tanya Dari Yang Raised Dulu Ada Yang Sudah Raised Dari BPPKD Kota Probolinggo Saya Persilahkan Bapak Silahkan Oke Terima Kasih Bapak Mohon Ijin Terima Kasih Moderator Mohon Ijin Bapak Kami Dari BPPKD Kota Probolinggo Dan Kebetulan Ditunjuk Untuk Menjadi Tim Penyusun SHS Di Kota Kami Bapak Ngabun Tentang Alhamdulillah Ada Kesempatan Untuk Ini Kami Ijin Pertanya Mohon Ijin Pak Saya Agak Teknis Dikit Di Perpres 33 Di Tabel 1.1 Yang Kami Tanyakan Mengasalah Honorarium Nah Dasar Kami Dalam Membuat SHS Regional Itu Adalah PP12 2019 Dan Dan Juga Di Permendagri 77 Tahun 2020 Yang Kemarin Terbit Yang Pedeman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Nah Disana Pak Monijin Strukturnya Mungkin Berbeda Dengan Kementerian Dimana Kalau Kementerian PANya Cuma Satu Nah Di Kami Di Pemerintah Daerah Setiap Kepala SKPD Itu Adalah Sebagai PA Nah Yang Kami Pertanyakan Disini Banyak Sekali Pak Monijin Disini Ditambahi Yaitu Adalah Masalah Honorarium PA Yang Tidak Ditempatkan Dalam Honorarium Pengadaan Barang Jasa Soalnya Dalam Klasifikasi Pengelola Keuangan Daerah Sendiri PA Tersebut Adalah Selaku Pejabat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Nah Disini Ada Kekosongan Pak Sementara Dalam PP12 KPA Itu Hanya Ada Jika SKPD Tersebut Mempunyai Unit SKPD Nah Pertanyaan Saya Apakah Kami Boleh Menyusun Sendiri Jadi Disana Sesuai Perpres 33 Itu Tidak Ada Honor PA Lalu Ada Namanya Sekarang Pak Ada Unit Pembantu Misalnya Buskesmas Kelurahan Ataupun Sekolah Itu Di kami Berlaku Sebagai Unit SKPD Otomatis Nanti Ada Namanya PPK SKPD Pembantu Nah Disana Belum Ada Apakah Diperkenankan Kami Mengatur Honor Tersendiri Terkait Dengan Itu Karena Memang Mohon Maaf Ini Dasar Kami Adalah PP12 2019 Kira-kira Begitu Saja Pak Matur Sambangun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Terima kasih Terkait Dengan Honor Bagaimana Pak Ari Mungkin Boleh Langsung Dijawab Pak Terima Kasih Dari Propolinggo Pertanyaannya Pertama Apakah PA Itu Diberikan Honor Diberikan Pak KPA Diberikan Honor Diberikan Pak Pertanyaannya Adalah Kalau sudah Ditunjuk PA Dan sudah Ditunjuk KPA Apa gunanya Lagi Pak Dia harus Dipilih Pak Jadi Kalau PA Ditunjuk SKP Apa KPA Ditunjuk Berarti Dua Honor Pak Dalam Satu Mata Anggaran Itu Logika Itu logika Berpikirnya Pak Jadi Ini Saya Dapat Dari Beberapa Saya Lakukan Apa Namanya Wawancara Sebelum Menetapkan Perpres ini Bahwa Pak Kami Kami Menunjuk KPA Kami Menunjuk PA Itu Karena Alasannya Gini Pak Kalau KPA Ngambek Tanda Tangan SPG Kami Akan Naikkan KPA Loh Kau Ada Kalimat Ngambek Gitu Ini Kalimat Itu Muncul Jadi Maksudnya Adalah Kalau Sudah Ada KPA Ya Tidak Usah Pilih KPA Tidak 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 Untuk Penentuan KPA Sekarang Tidak Tidak Boleh Jadi KPA Itu Hanya Boleh Jika Ada Unit SKPD Misalnya BKD Tidak Punya SKPD Maka Tidak Boleh KPA Nah Itu Pak Terima Kasih Jadi Kalau Memang Ada SKPD Lalu Dibentuk KPA Dengan Anggaran Yang Berbeda Dengan Yang Dikelola Oleh PA Silahkan Pak Jangan Sampai Ada Satu Anggaran Satu DPA Tapi Dikelola Oleh KPA Dan PA Itu Yang Gak Boleh Pak Jadi Sesuaikan Pagunya Pak Tekniknya Adalah Sesuai Dengan Pagunya Sekian Sampai Sekian Dia Berapa Berapa Pagunya Baru Dilihat Oh Honornya Perbulan Berapa Itu Jawabannya Pak Lalu Mengenai PPK SKPD Pembantu Di Dalam Nomenklator Gak Ada Pak Gak Ada Itu PPK SKPD Pembantu Itu Gak Ada Pak Ada Ada di Permendagri Masalah Terkait Misalnya Dana Kelurahan Itu Ada Betul Pak Itu Adanya Namanya PPK SKPD Kelurahan Pak Disesuaikan Dengan Pagu Honornya Pak Iya Bisa Diberikan Pak Tapi Jangan Pak Nomenklator Pembantu Pak Yang Dikenal Hanya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penderima Pembantu Pak Kalau Dia Ada Di UPT Tapi Anggaranya Beda Pak Anggaranya Dibuat Di Bendahara Pengeluaran Akan Berbeda Dengan Bendahara Pengeluaran Pembantunya Tadi Pak Ini Sudah Berbeda Intinya Gini Pak Tidak Boleh Ada Satu Anggaran Dikroyok Lebih Dari Satu Bendahara Itu Poinnya Tidak Boleh Dikroyok Oleh Lebih Dari Satu Bendahara Itu Poinnya Jadi Sesuaikan Pagunya Aja Pak Terima Kasih Pak Konfirmasi Bagus Pak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Sudah Cukup Jelas Dari BPKD Kota Prabu Lingko Tadi Jadinya Terkait Dengan Istilahnya Pak Ari Satu Anggaran Tidak Boleh Dikroyok Dengan Lebih Dari Satu Bendahara Jadi Mungkin Bisa Jadi Perhatian Terkait Dengan Penentuannya Mungkin Boleh Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ada Yang Dari Bapak Weidi Saputra Saya Persilahkan Bapak Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Mohon Isin Bapak Masih Di Mute Bapak Selamat Siang Mohon Disebutkan Asal Daerahnya Juga Dari Pemerintah Daerah Baik Sebenarnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Dan Ibu Operator Saya Widi Saputra Dari Bakuda Provinsi Kulal Bangka Belitung Ini Kalau Kita Berbicara Rekan Asakutasi Dan Pelaporan Keuangan Saya Menanyakan Terkait Dengan Kondisi Kekinian Dalam Proses Peluang Keuangan Kita Baik Sistemnya Itu Sekarang Menggunakan SIPD Nah Untuk Dalam Kataran Pelaksanaannya Sampai Hari Ini Untuk Penata Usaanya Itu SIPD Yang Sudah Ditetap Pemerintah Pusat Untuk Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Di Negara Kita Nah Untuk Sistem Penata Usaanya Sampai Hari Ini Belum Siap Belum Ready Nah Sehingga Kita Gandeng Dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Yang Dikelolaan BPKP Yaitu SIMDA Nah Yang Ingin Kami Tanyakan Di SIMDA Ini Apa Nama Itu Masih Mengenal Akun Belanja Langsung Tidak Langsung Nah Sementara Di PP12 Dan Di Permendagri 77 Itu Tidak Ada Lagi Istilahnya Belanja Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Ada Itu Belanja Operasi Nah Untuk Menyikapi Hal Tersebut Jadi Maksudkan Disini Dalam Tata Kelola Akutansinya Ini Pak Apa Namanya Apakah Masih Dimungkinkan Penamaan Akut Tersebut Itu Pertama Tos Yang Kedua Saya Tertarik Yang telah Disampaikan oleh Pak Narsum Mengizin Bapak Terkait Dengan PPK SKPD Semenjak Berlakunya Undang Undang 23 2014 Untuk Kelurahan Itu Bukan Merupakan OPD Lagi Pak Itu Adalah Unit Dimana Maksud Saya Kelurahan Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Pak Nah Mencermati Terkait Dengan Permendagri 77 Kalau Diterkait Dengan PPK SKPD Di Halaman 17 Hingga 19 Yang Membahas Tentang PPK SKPD Dan PPK Unit Nah Kelurahan Ini Adalah Merupakan Unit Organisasi Pak Unit Organisasi Sehingga Bisa Dikatakan Kelurahan Ini Adalah Bisa Dikuas KPA KPA Terkait Dengan Pemberian Honorarium Untuk PPK Unit Sekarang Di PP333 Itu Kalau Saya Tidak Salah Untuk Pemberian Honorarium Itu Dibatasi Maksimal Kalau Tidak Salah Itu 10% 10% Sehingga 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 Batasan Adanya Keterbatasan Bagi Daerah Di Dalam Memberikan Honorarium Sebagai Mana Kita Ketahui Honorarium Kepemberian Atas Jasa Yang Telah Di Honorarium Juga Mengalami Saya Rasa Di Semua Daerah Mengalami Permasalahan Jadi Itu Dua Hal Yang Ingin Yang Kami Tanyakan Tadi Terima Kasih Selamat Siang Mohon Saran Tanya Panyak Terima 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 Terkait SIPD Memang Ini Kendala Yang Sering Muncul Dan Sekarang Belum Selesai Pelaksanaannya Jadi Kalau Ditanyakan Apakah Boleh Antara Digubah Menjadi Belanja Operasi Operasional Dengan Permendagri 77 Itu Kan Kemarin Pak Ardia Mengatakan Sudah Menuntik Mati Permendagri 13 Silahkan Itu Sudah Disuntik Mati Artinya Harusnya Menggunakan Belanja Operasional Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Proses Perencanaannya Di dalam Perencanaan Di SIPD Sudah Jalan Dan Bahkan Untuk Standar Harga Satuan Regionalnya Sudah Dimasukkan Di Dalamnya Di Dalam Aplikasi SIPD Bahkan Dia Tidak Boleh Melewati Itu Yang Saya Pelajari Di SIPD Cuma Dalam Pelaksanaan Memang Sulit Memang Saya Mau Jelaskan Karena Sampai Sekarang Aplikasinya Sendiri Belum Ready Apakah Memang Bisa Dimasukkan Atau Tidak Mesti Dilihat Satu-satu Pak Karena Kami Di Kementerian Keuangan DGPK Ada SIKD Namanya Pak Dan Itu Sudah Sudah Dilakukan Sinkronisasi Antara SIPD Dengan SIKD Tapi Tidak Sinkron Dia Mau Pakai Strategi Apa Untuk Mapping Belum Karena SIPD Belum Jalan Nah Sehingga Kami Sering Menyampaikan Saran Kepada Teman-teman Daerah Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Sebelumnya Simda Atau Apa Karena Ini Tidak Mungkin Berhenti Pelaksanaan Daripada Pengelolaan Keuangan Daerah Ini Tidak Tidak Boleh Berhenti Karena Pembangunan Terus Menerus Nah Ini Jadi Permasalahan Pak Tetapi Kembali Lagi Untuk Menyamakan Akun Tersebut Harusnya Itu Sesuai Dengan Permendagri 77 Tadi Tidak Boleh Lepas Dari Itu Sudah Disuntikmati Permendagri 13 Dari Cabut Istilahnya Itu Jawaban Saya Secara Normatif Yang Kedua Tentang PPK SKPD Pak Kalau Memang Di Dalam Hal Ini Kelurahan Dia Punya Anggaran Dan Anggaran Itu Dikelola Oleh Kelurahan Itu Sendiri Tidak Masuk Kecamatan Ada Kecamatan Tapi Memberikan Belanja Ke Kelurahan Tapi Kalau Dia Di Kelurahan Dengan Komposisi Jumlah Anggarannya Misalnya 100 Jut 1 Miliar Anggap 1 Miliar Di Dalam Ketentuan Pertes 33 Itu 10% Adalah Untuk Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah Artinya 100 Juta 100 Juta Itu Untuk Satu Tahun Pak Jadi Kalau 100 Juta Untuk Satu Tahun Dibagi 12 Perbulannya Honornya Adalah Hanya Sekitar 8 Sampai 9 Juta Itu Maksimal Nah 9 Juta Ini Adalah Sebulan Itu Harus Bisa Memberikan Sejumlah KPA Berapa Sesuai Dengan Anggarannya Kita Lihat Terus Bendahara Pengeluarannya Kita Lihat Jadi Jumlah Daripada PPK SKPD Jika Memang Hanya Butuh Satu Atau Sanggup Satu Karena Kalau Dua Dia Lewat Daripada 10% Ya Diambil Satu Pak Karena Di dalam Ketentuan Pertes Itu Maksimal Dibikin Jadi Jangan Dipaksakan Juga Pak Kalau Dia Hanya Sampai 10% Satu Saja Ya Jangan Dipaksakan Dua Itu Melewati 10% Makanya Dari 10% Itu Batasan Kunci Kunci Yang Dipakai Oleh Perpes 33 Untuk Sifatnya Lebih Kepada Sapu Jagat Jadi Ada Pertanyaan Berapa Banyak Benda Pengeluaran Yang Harus Dibentuk Berapa Banyak SKPD Harus Dibentuk Itu Ada Aturannya Di dalam Perpes Itu Sekian Banyak Tetapi Kita Kunci Lagi Kalau Memang Melewati 10% Jangan Dipaksakan Karena Kalimannya Maksimal Itu Jawabannya Pak Jadi Kalau Ditanya Apakah Boleh Menetapkan Sendiri Ya Jangan Ditetapkan Sendiri Tidak Boleh Ditetapkan Tergantung Dari Pahgunya Kalau Misalnya 100 Juta Sampai 200 Juta Berapa Honornya Nah Ini Total Itu Pak Mulai Dari KPA Mulai Dari Apa Namanya Mulai Dari PPTK Pejabat Pelaksanaan Teknis Keuangan Ada lagi Bendahara Pengluarannya Lalu Ada lagi PPK SKPD Empat Unit Ini Ini Fungsinya Mempunyai Efek Efek Terhadap Pengluaran Negara Dan Dia Kakinya Kakinya Sudah Satu Masuk Ke Penjara Itu Pak Karena Dia Akan Di Obok Oleh Api Kejaksaan Semuanya Itu Ini Nah Inilah Yang Menjadi Harus Diberikan Honor Pak Itu Sebenarnya Poinnya Pak Nah Masalahnya Empat Bagian Ini Dikunci Lagi Besarannya Enggak Boleh Besarannya Lebih Dari 10% Dari Anggaran Yang Dikelola Itu Dasar Pembuatan Honorarium Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima 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 Sudah Cukup Jelas Bapak Wedi Sudah Terima 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 Pertanyaannya Semoga Cukup Membuka Informasi Pemahaman Terkait Dengan Hal Tersebut Mungkin Boleh Kita Satu Lagi Dari Ibu Harnia Dari Purbalingga Saya Persilahkan Ibu Untuk Bertanya Terima 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 Apakah Suara Saya Kedengaran Mbak Kedengaran Bu Saya Terima 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 Sering Konsultasi VWA Dengan Pak Ari Ada Dua Hal Pak Ari Yang Ingin Saya Tanyakan Yang Pertama Mengenai Honorarium Tadi Untuk Honorarium Ting Yang Bisa Diterima Itu Dibatasi Sesuai Dengan Eselon Dan Klasifikasi Daerahnya Misalnya Eselon Dua Untuk Klasifikasi Daerah Dua Maksimal Tiga Dari Yang Dapat Diterima Honornya Yang Yang Ingin Saya Tanyakan Untuk KDH Dan WKDH Apakah Itu Ada Pembatasan Juga Atau Tidak Karena Di Perpes Diga Tiga Saya Tidak Menemukan Pak Termasuk Juga Untuk Unsur Yang Dari Luar Pemda Misalnya Dari Forkopimda Apakah Itu Juga Ada Pembatasan Atau Artinya Mereka Boleh Terima Dari Tim Manapun Boleh Terima Honornya Yang Kedua Terkait Perjalanan Dinas Di Ketentuan Perjalanan Dinas Itu Ada Pembatasan Kurang Dari Delapan Jam Dan Lebih Dari Delapan Jam Apakah Dinas Dalam Kota Kalau Untuk Yang Keluar Kota Apakah Ada Pembatasan Jamnya Atau Tidak Karena Misalnya Saya Dari Purbalingga Ke Purwokerto Itu Kan Masuknya Luar Kota Tapi Dari Purbalingga Ke Purwokerto Pulang Pergi Itu Misalnya Hanya Satu Jam Atau Dua Jam Tidak Sampai Delapan Jam Apakah Itu Terkena Pembatasan Itu Atau Tidak Itu Yang Kedua Kemudian Ada Satu lagi Pak Ini Bukan Terkait SAH Tapi Mungkin Pak Arief Bisa Menjawab Terkait PP Yang Mengatur Tambahan Penghasilan BKW Ini Kira-kira Pengembangannya Sampai Panah Kalau Sudah Ada PP Tentang TPP Ini Kan Dera Sudah Tidak Perlu Lagi Meminta Pertujuan Ke Kemendegri Pak Jadi Mohon Bisa Disampaikan Kira-kira Kapan TPP Ini Akan Diterbitkan Mungkin Demikian Saja Pak Terima Kasih Atas Afturnya Terima Kasih Ibu Harnia Ada Tiga Poin Pak Ari Terkait Sanorarium Kemudian Ketentuan Delapan Jam Khususnya Untuk Yang Luar Kota Dan Terkait PP Tambahan Berdiskusi Lewat WA Semuanya Banyak Tetapi Ini Penting Pertama KDH Dan Kepala Wakil Daerah Itu Sebenarnya Kami Tidak Mengaturnya Karena Dia Punya Kekhususan Sendiri Karena Sebagai Pejabat Negara Jadi Memang Yang Diatur Adalah Di bawahnya Jadi Kalau Sandainya Misalnya Dia Masuk Tim Banyak Ya Dia Tetap Dibayarkan Tapi Untuk Eselon Dua Ya Dibatasi Sehingga Nanti Akan Berpikir Kepala Daerahnya Untuk Apa Ya Mendingan Bikin Satu Atau Dua Nah Itu Itu Tujuannya Kalau Kami Ketentuan Ketentuan Yang Delainya Karena Dia Sebagai Pejabat Negara Dan Memiliki Kekhususan Sendiri Jadi Kalau Seandainya Di bawahnya Kita Atur Akan Naik Ke Atas Akan Dia Tanyakan Juga Artinya Kalau Dia Ada Banyak Tim Dia Tetap Diberikan Honor Mau 8 8 Tapi Eselon 2 Tetap Maksimal 3 Jadi Berpikir Nanti Eselon 2 Nanti Untuk Apa Banyak Tim Gitu Gitu Semua Yang Saya Lihat Bu Tim IT Sebenarnya Adalah Tusi Tugas Dan Fungsi Yang Dihonorkan Saya Juga Bingung Jadi Kalau Jujur Saya Katakan Itu Sebenarnya Kembali Lagi Nomor C Itu Nanti Saya Jawab Jadi Itu Gambarannya Yang Kedua Tentang Apakah Perjalanan Dinas Luar Kota Dan Dalam Kota Prinsipnya Gini Luar Kota Itu Berarti Diluar Dari Kabupaten Purbalingga Kita Nggak Ngelet Berapa Jamnya Pertanyaannya Apakah Memang Jam Yang Dihitung Adalah Jam Waktu Mencapai Tujuan Tidak Jam Disini Adalah Mencapai Tujuan Mengikuti Acara Dan Mengembali Ke Tempat Di Kabupaten Purbalingga Menjadi Masalah Apakah Luar Kota Dibatasi Jamnya Tidak Karena Udah Di Luar Dan Kalau Udah Di Luar Dia Di Luar Daerahnya Berarti Dia Sudah Artinya Membutuhkan Perjalanan Lebih Dari 8 Jam Sehingga Uang Harian Pun Uang Harian Luar Kota Pertanyaannya Adalah Kalau Seandainya Daerahnya Dekat Tidak Ada Masalah Daerahnya Jauh Seperti Kepulauan Tidore Tidore Kalau Masalah Dia Bisa Naik Eh Di Papua Bisa Dia Naik Tiga Angkatan Angkatan Darat Laut Udara Pertama Dia Naik Darat Lalu Dia Naik Kapal Laut Lalu Dia Naik Pesawat Kecil Yang Cuman Isi Lima Orang Untuk Mencapai Satu Desa Nah Ini Yang Jadi Masalah Waktu Kami Bahas Waduh Ini Berarti Tergantung Geografisnya Sehingga Kami Tidak Membedakan Lapan Jam Atau Tidak Yang Penting Di Luar Daripada Purbalingga Itu Menjadi Luar Kota Haknya Jadi Wang Harian Luar Kota Itu Jawabannya Jadi Definisinya Luar Kota Adalah Diluar Dari Kabupaten Purbalingga Untuk Kasusnya Ibu Kalau Dia Dalam Kota Berarti Masih Lingkup Kecamatan Kemana Ada Juga Dalam Satu Purbalingga Misalnya Kecamatannya Atau Desanya Jauh Yang Tadi Saya Bilang Di Dalam Satu Papua Itu Dia Lewatin Desanya Itu Bisa Tiga Angkatan Tapi Masih Kabupaten Itu Puncak Jaya Pegunungan Arfad Semua Yang Namanya Pegunungan Ditembusnya Itu Pakai Tiga Angkatan Itu Itu Menjadi Masalah Itu Dapat Enggak Perjalanan Dinas Luar Kota Kembali Lagi Kalau Dia Menginap Ini Lagi Definisi Luar Kota Sama Dalam Kota Sebaiknya Kami Sudah Diskusi Juga Harusnya Dibatasi Untuk Daerah Dari Tadi Karena Bisa Jadi Dia Bisa Sampai Berhari Hari Sampai Sana Ya Kalau Ada Unsur Menginap Ya Harusnya Masuk Uang Harian Yang Ke Luar Kota Ini Yang Jadi Permasalahan Ternyata Geografisnya Yang Berbeda Untuk Yang Satu Daerah Yang Di Papua Sana Sehingga Itu Bisa Dihitung Dengan Uang Harian Demikian Yang Nomor B Yang Nomor Dua Untuk RPP Tambahan Penghasilan Ini Kami Sedang Bahas Cuman Ada Pemikiran Ternyata Undang-Undang ASN Pun Mau direvisi Lalu Beberapa PP Dalam Turunan ASN Juga Mau direvisi Sehingga Ada Kemungkinan Ada Empat Undang RPP Yang Akan Dijadikan Satu Ini Baru 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 Pemikiran Tetapi Kalau Ditanya Progresnya Tambahan Penghasilan Pegawai Atau Namanya Tukinda Kinerja Daerah Saat Ini Kami Sudah Simulasi Bahkan Kalau Dilihat Targetnya Tahun Ini Bulan November Harusnya Sudah Pembahasan PAK Pembahasan Antarkementerian Panitia Antarkementerian Jadi Malah Tahun Ini Diharapkan Terbit Tapi Adanya Pemikiran Di tingkat Pusat Atas Presiden Dan Semua Kementerian Itu Menginginkan Itu Digabungkan Bahkan Dari Undang Undang ASN Pun Ada DPR Ingin Mau Di Tevisi Ini Yang Jadi Pemikiran Lagi Tetapi Dari RPP Tambahan Penghasilan Ini Sudah Tahap Sebenarnya Pembahasan Di PAK Sudah Mau Akan Ke PAK Sorry Tahun Ini Harusnya Selesai Nah Kembali Lagi Apakah Akan Jadi Ya Dilematis Juga Saya Jauh Bilang Tidak Mungkin Terjadi Atau Tidak Terjadi Karena Banyaknya Informasi Banyaknya Rapat Sehingga Ini Kemungkinan Akan Tergantung Daripada Kesaran Daripada Revisi Undang ASN Itu Sendiri Bahkan Berdasarkan Keinginan Menggabungkan Beberapa PP Menjadi Satu PP Di Dalam Revisinya Itu Jawabannya Pertanyaannya Jika tidak Akan Saya Bacakan Saja Ya Pak Ya Izin Bertanya Pak Di era 4.0 Ini Ditambah Kondisi Pandemi Kita Sering Melaksanakan Pertemuan Atau Sosialisasi Atau Bimtek Yang Seharusnya Tatap Muka Dimana Mendapatkan Uang Perjalanan Dinas Lalu Kalau Dilakukan Secara Daring Apakah Kita Tidak Dapat Minimal Uang Harian Pak Alasannya Ini Karena Kita Melaksanakan Daring Ada Pekerjaan Kita Yang Tertunda Sehingga Menurut Seperti Itu Jadi Bagaimana Pak Terima Kasih Ini Ada Inovasi Inovasi Dari Mau Bagaimana Baiknya Kenapa Kita Harus Daring Karena Memang Pandemi Membuat Kita Inovasi Benar Dengan Daring Kita Menjadi Lebih Mudah Untuk Berkomunikasi Seperti Sekarang Saya Merasa Senang Sekali Bisa Bertemu Seluruh Indonesia Dengan Daring Seperti Begini Artinya Saya Nggak Perlu Berkunjung Satu-satu Efisien Sangat Efisien Pertanyaannya Adalah Apakah Boleh Dikasih Honor Atau Pekerjaan Yang Ditunda Kan Ini Perjalanan Dinas Ini Juga Pekerjaan Juga Bapak Jadi Nggak Ada Bedanya Pak Pekerjaan Yang Ditunda Kalau Saya Perjalanan Dinas Saya Keluar Kota Misalnya Saya Ada Pekerjaan Yang Lain Misalnya Menyusun Draft Raturan Nggak Ada Yang Tertunda Efeknya Daripada Perjalanan Dinas Menyebabkan Penundaan Pekerjaan Nggak Juga Nggak Ada Kaitannya Nggak Apple To Apple Artinya Dengan Adanya Daring Malah Lebih Efisien Mungkin Yang Perlu Dipikirkan Adalah Biaya Koneksivitas Biaya Internet Itu Yang Pas Uang Harian Nggak Pak Nggak Ada Itu Pak Uang Harian Pak Waduh Kacau Juga Kita Bilang Lagi Uang Harian Itu Diperlukan Untuk Kalau Kita Tindak Ke Satu Tempat Karena Menjalankan Tugas Malah Kalau Saya Dengan Daring Demikian Saya Lebih Banyak Lupa Pekerjaan Yang Bisa Saya Kerjakan Daripada Saya Ke Bandara Dulu Satu Jam Lalu Saya Cek In Nungguin Baru Terbang Baru Itu Bisa 6 Jam Saya Di Perjalanan Padahal Dengan Daring Ini Saya Sekali Saya Bisa Bekerjakan Sebelum Saya Masuk Ke Jam Ini Pun Bapak Saya Sudah Melakukan Lima Pekerjaan Pak Surat Bikin Menjawab Pertanyaan Dengan WA Memberikan Tim Saya Ada Yang Perlu Saya Kerjakan Saya Beri Arahan Melalui Jam Juga Sampai Sekarang Saya Melakukan Ini Masih Bisa Multitasking Pak Dan Saya Enggak Perlu Pindah Pindah Pak Karena Pandemi Ini Diharus Tidak Boleh Pindah Karena Pandemi Ini Bahaya Kebetulan Saya Sudah Kena COVID Jadi Saya Sangat Bersyukur Dengan Daring Ini Saya Bisa Melayani Masyarakat Pemda Saya Bisa Memberikan Ilmu Saya Langsung Saya Bisa Memberikan Pembelajaran Tetapi Saya Tidak Tertampal Atas Pandemi Tadi Pak Jadi Saya Bisa Menjaga Kesehatan Juga Jadi Kalau Ditanya Apakah Bisa Diberikan Honor Pekerjaan Yang Ditunda Tidak 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 Bapak Terima 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 Tidak 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 Mai Tidak 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 Sudah bisa ditampilkan rekan-rekan Panitia. Untuk 6 orang yang beruntung mendapatkan hadiah spesial dari Panitia, baik ini dia. Ada Bapak Soni, kemudian Bapak atau Ibu Judit, kemudian Bapak Yudi Pratama, Bapak Seferama Pius Gulo, Bapak Afisena Dipayana, dan juga Bapak Wedi Saputra. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yang beruntung mendapatkan hadiah spesial dari Panitia. Kemudian juga nanti selanjutnya Panitia akan memproses pengiriman door price tersebut kepada Bapak Ibu. Jadi silakan ditunggu. Selanjutnya telah juga kami ingatkan kepada seluruh mitra DGPK untuk selalu waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan DGPK. Perlu diingat bahwa DGPK tidak memungut biaya apapun atas layanan yang diberikan. Demikianlah coaching klinik tema perimbangan keuangan hari ini. Semoga bisa mengedukasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami juga mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui berbagai kanal konsultasi DGPK. Yaitu melalui konsultasi WhatsApp DGPK di nomor 0811-1504207. Serta telepon dering DGPK di nomor 1504207. Dan juga ada layanan video conference ya Bapak Ibu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jika ingin melaksanakan konsultasi yang lebih komprehensif, cara tetap muka daring dengan narasumber kami, silakan mengajukan permohonan tersebut. Dan juga kanal-kanal lainnya seperti media sosial, email, dan live chat. Akhir kata, saya Pradita Agustina mewakili tim yang bertugas pada acara coaching klinik perimbangan keuangan. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta antusiasme Bapak Ibu Mitra DGPK. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, gunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber dan moderator coaching klinik online untuk paparan dan diskusi serta penjelasan yang komprehensif. Kami berdoa semoga Bapak Ibu narasumber dan moderator senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan agar dapat terus memberikan ilmu dan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita sudah sampai di penghujung acara coaching klinik online. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan coaching klinik hari ini. Semoga acara coaching klinik hari ini dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman kita tentang pengelolaan keuangan pemerintah sebagai bekal untuk terus dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Akhir kata, saya Rosalia Fatmawati dan saya Paundra Pebruvi Rahmat undur diri Sampai jumpa dalam acara coaching klinik online selanjutnya. Selamat siang, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!